Intro Halo semua, kembali lagi bersama A.A. Bray The young man being this voice Pada video kali ini, Mimin akan membahas sebuah drama Korea lagi berjudul Angel's Mission Yang mana drama ini menceritakan tentang seorang malaikat tampan yang melanggar peraturan Dengan mencampuri urusan manusia yang bukan tugasnya Yaitu tanpa sengaja menyelamatkan seorang perempuan dari kematian Hingga karena itu, Sang Malaikat tampan ini harus menjalani hukuman Dengan menjalankan hidup sebagai manusia dan harus menemukan cinta sejatinya Karena dengan itu, ia bisa kembali menjadi malaikat dan hidup bahagia di syurga Namun ternyata, Sang Malaikat ini malah benar-benar merasakan cinta kepada seorang wanita Apakah Sang Malaikat bisa menunaikan tugasnya Atau justru ia malah memilih hidup bersama wanita yang ia cintai tersebut Seperti apa keseruannya? Kita langsung saja ke ceritanya Cerita akan diawali dengan diperlihatkannya seorang perempuan bernama Lyunso Yang mana perempuan ini dulunya adalah seorang penari balet paling berbakat Hingga sebuah kejadian tadi inginkan menimpa dirinya Yang mana hal itu mengubur impian besarnya menjadi seorang penari balet terkenal Sebab Lyunso kehilangan penglihatannya Serta sampai saat ini, Lyunso masih mengalami trauma akan kejadian buruk itu Lyunso sendiri adalah seorang pewaris tunggal dari keluarga kaya raya Yang mana karena itu, Lyunso menjadi incaran oleh banyak orang Termasuk kerabatnya sendiri Lyunso sendiri memiliki sifat kasar, temperamental, perfeksionis Serta kejam terhadap siapapun Itu diperlihatkan ketika dirinya yang baru bangun Lalu tersandung sebuah kursi Membuatnya murkah hingga membangil semua pelayannya Dan menyuruh mereka untuk melakukan yang ia alami Bahkan Lyunso tak segan memecat pelayannya walaupun hanya melakukan kesalahan kecil Setelah kehilangan kedua orang tuanya Lyunso sendiri selalu ditemani oleh dua orang kepercayaan orang tuanya Yang pertama ada si kepala pelayan bernama Yumi Dan yang kedua adalah sekretaris pribadinya bernama Pak Jo Yang selalu setia walaupun Lyunso memiliki kepribadian menyebalkan Sementara di sisi lain diperlihatkan sang malaikat tampan bernama Kim Dan Yang memiliki kepribadian optimis akan segala sesuatu Kim Dan sangat berkeinginan untuk segera tinggal di syurga Tapi Kim Dan malah selalu berbuat usil kepada manusia yang melakukan tindakan kejahatan Walaupun itu bukanlah tugasnya Hingga di suatu hari Kim Dan tak sengaja melihat Lyunso yang sedang diganggu oleh kedua orang remaja Membuatnya ingin membantu Lyunso Tapi ternyata Lyunso dengan kekurangannya yang tak bisa melihat Justru malah bisa membuat kedua remaja itu bebak belur Membuat Kim Dan penasaran dan terus mengikuti Lyunso sampai ke sebuah taman Akan tetapi Lyunso ternyata malah menyadari kehadiran Kim Dan yang seorang malaikat Membuat Kim Dan keheranan Sebab seharusnya manusia tak bisa melihat apalagi merasakan kehadirannya Di sana Yunso yang memiliki sifat temperamen malah menganggap Kim Dan adalah seorang pria cabul Membuat Kim Dan berteriak karena ia merasa dihina oleh seorang manusia Tapi keanehan kemali terjadi Sebab suara Kim Dan pun dapat didengar oleh Yunso Membuat Kim Dan semakin keheranan dengan apa yang terjadi Lalu kabur dari sana dan tak sengaja meninggalkan sapu tangan miliknya Sementara Yunso sendiri langsung memanggil Yumi dan memberitahu jika ada pria cabul di dekatnya Tentu saja hal itu membuat Yumi sekepala pelayan keheranan dengan apa yang dikatakan Yunso Sebab tak ada siapapun orang di dekat Yunso saat itu Sin kemudian berpindah kepada perusahaan milik Yunso Yang karena keadaan Yunso sekarang membuat perusahaannya dikelola oleh bibinya bernama Yongja Si bibi tampak begitu menginginkan perusahaan milik Yunso menjadi miliknya Hingga sang sekretaris Pak Jo menyadari tujuan busuk dari Yongja ini Dan mengatakan akan menyuruh pihak berwajib untuk menyelidiki keterlibatan bibinya Yang selalu menghalangi pendonoran mata kepada Yunso Sementara itu Kim Dan yang sedang berada di jalan Terus terpikirkan dengan kejadian tadi yang ia alami saat kehadirannya bisa dirasakan oleh Yunso Tak lama ia melihat sebuah mobil menabrak seekor kucing Dan pengemudi mobil itu malah tak menolong kucing tersebut Kim Dan yang melihat itu membawa kucing itu ke seniornya sama malaikat Di sana sang senior mengingatkan kepada Kim Dan Untuk tak seenaknya mencampuri urusan manusia Sebab walaupun tujuan Kim Dan baik Tetapi hal itu akan membuat dewa atau atas saja memberikan hukuman kepada Kim Dan Tetapi mendengar peringatan tersebut Kim Dan malah bersikap cuek Karena merasa jika para dewa atasannya tak akan menganggap malaikat kecil sepertinya Kim Dan yang masih tak mengerti dengan kejadian yang menimpannya tadi Kemudian bertanya kepada seniornya Apakah ada manusia yang bisa melihat serta merasakan keberadaan malaikat Tetapi si senior yang mendengar itu kemudian mewanti-wanti Kim Dan Untuk tak pernah sekalipun berani menyentuh manusia Sebab sekali saja Kim Dan melakukannya Maka Kim Dan akan langsung lenyap pegaikan debu Tetapi Kim Dan sendiri malah mengabaikan peringatan seniornya Karena ia terpikirkan hal lain Yaitu sapu tangan miliknya yang hilang Sebab sapu tangan itu merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat Membuat Kim Dan kembali ke tempat dimana dirinya bertemu dengan Yunso Tapi ternyata sapu tangan miliknya sudah tak ada karena dibawa oleh Yunso Kim Dan sambil mengendap-genap layaknya seorang pencuri Ia berusaha mengambil sapu tangan miliknya yang sedang dipegang oleh Yunso yang sedang tertidur Kim Dan pun perlahan berusaha mengambil sapu tangannya Akan tetapi tiba-tiba Yunso terbangun Membuat Kim Dan panik Tetapi kali ini Yunso tak bisa merasakan kehadiran Kim Dan di dekatnya Namun karena sapu tangan itu tak dilepas oleh Yunso Membuat Kim Dan harus begadang disana menunggu Yunso kembali tertidur Ternyata sampai pagi pun Kim Dan masih belum bisa mendapatkan sapu tangan miliknya yang mau tak mau Kim Dan pun harus mengikuti Yunso yang menghadiri festival budaya balet di kantor miliknya Disana kehadiran Yunso di perusahaan miliknya sendiri malah menjadi bahanan omongan orang-orang Sebab Yunso sebelumnya tak pernah datang ke kantor Bahkan saat di toilet Yunso kembali mendengar cungur tak beretitude Yang terus membicarakan kekurangannya karena tak bisa melihat Tetapi walaupun berbagai hinaan ia dengar Yunso tetap cuek dan masuk ke acara untuk berpidato ditemani Pak Jo Dan karena pidato Yunso membuat si bibi Yongja emosi Sebab pidato yang Yunso sampaikan malah merendahkannya Membuat Yongja setelah acara itu selesai melabrak Yunso karena merasa tak dihargai oleh Yunso Tetapi disana Yunso berkata Jika ia sebenarnya mengetahui kebusukan bibinya yang merasa senang ketika Yunso mengalami insiden yang membuatnya buta Sedangkan Kim dan ternyata telah berhasil mengambil sapu tangannya kembali Ketika Yunso sedang menari seorang diri di acara pentas balet berlangsung Ketika pulang Pak Jo sang sekretaris menyuruh Yunso untuk mau menjalani operasi Agar impiannya menjadi penari baret terkenal bisa tercapai Tetapi Yunso dengan amarahnya malah kembali bersikap kasar kepada Pak Jo Pak Jo yang sudah terbiasa menghadapi sifat arogan Yunso Mengingatkan jika mulai saat ini Yunso harus bisa menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkannya Seperti tadi bibinya sendiri Namun si Yunso ini malah mengabaikan kebaikan Pak Jo dan malah berkata untuk tidak ikut campur jika Pak Jo tak ingin dipecat Hingga tak lama Pak Jo merasakan jika mobil yang ia kendarai telah disabotasi oleh seseorang Membuat mobilnya oleng dan langsung menabrak pembatas jalan Dan Yunso yang berada di mobil mengalami luka yang parah Tapi tak hanya itu mobil yang Yunso tumpangi berada di sisi jurang Ternyata Kim Dan berada disana dan hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Yunso Terlepas bagaimana nasib Yunso kedepannya Namun ternyata seperti di taman Yunso bisa mendengar dan merasakan kehadiran Kim Dan Hingga membuat Kim Dan yang awalnya tak ingin berurusan dengan apa yang menimpa Yunso Seketika Kim Dan mengingat sekolah lebat bayangan masa lalunya Dan ketika mobil itu terjatuh Pada akhirnya Kim Dan menggunakan kekuatannya dan malah melanggar aturan dengan menolong Yunso Bahkan ia tanpa sadar Malah menyentuh pipi Yunso Yang mana hal itu adalah pelanggaran berat bagi malaikat Dan karena itu Kim Dan langsung dibawa oleh seniornya untuk mendapatkan hukuman Yaitu dilenyapkan Tapi ternyata karena Kim Dan selalu membantu siapapun yang kesusahan Dia diberikan kesempatan untuk menebus kesalahannya tadi dengan menjadi manusia Dan diberi misi agar seorang wanita yang telah dipilih Dapat mencintai Kim Dan sepenuh hati dalam waktu 100 hari Sementara Yunso berkat bantuan Kim Dan Dirinya berhasil selamat Karena tak lama setelah Kim Dan menyelamatkannya Seorang pria datang lalu membawanya ke rumah sakit Namun naas karena kecelakaan tadi Nyawa Pak Jo tak bisa diselamatkan Yunso sendiri kali ini bisa melihat Karena ternyata Pak Jo memberikan matanya kepada Yunso Tetapi Yunso yang mengetahui Pak Jo telah meninggal Malah merasa terpukul dengan kepergian Pak Jo Kim Dan sendiri yang baru pertama kali menjadi manusia Malah kegirangan dengan hal-hal baru yang belum pernah Kim Dan rasakan sebelumnya Ia kemudian mendatangi rumah sakit untuk mencari siapakah wanita yang telah dipilihkannya untuknya tadi Dan ternyata wanita itu adalah Yunso Membuat Kim Dan langsung merot atau menyerah Sebab Kim Dan mengetahui sifat buruk dari Yunso Kim Dan pun langsung kembali mendatangi tempat seniornya Dan meminta untuk mendapatkan tugas yang lebih berat Seperti memindahkan gunung atau menguras lautan Karena merasa jika harus membuat Yunso jatuh cinta padanya Itu adalah sesuatu yang mustahil Tetapi sang senior mengatakan Tak ada pilihan bagi Kim Dan yang telah melakukan dosa besar Dan mau tak mau Kim Dan harus menjalankan misinya Yaitu membuat Yunso jatuh cinta padanya Sementara Yunso masih terpukul dengan kepergian Pak Jo Hingga ketua pelayan Yumi menyuruh Yunso untuk segera bangun dan kembali bersinar Sebab hal tersebut adalah keinginan Pak Jo yang telah mengorbankan semuanya demi Yunso Tapi Yunso tetap membatu alias keras kepala Bahkan ia dengan egoisnya mengatakan kepada Yumi Jika dirinya tak meminta Pak Jo berkorban apapun untuknya Membuat Yumi emosi dan langsung menyalahkan Yunso atas kematian Pak Jo Hingga Yunso yang akan pergi meninggalkan Yumi Tiba-tiba tubuhnya mendadak lemas dan seketika tak bisa berjalan Setelah diperiksa oleh dokter Ternyata Yunso mengalami trauma psikologis yang membuatnya seolah-olah lumpuh sementara Di sisi lain di tempat latihan balet Kita akhirnya diperlihatkan dengan sepria yang menolong Yunso pada saat terjadi kecelakaan Pria itu bernama Kang Woo Direktur baru yang mengatur pertunjukan balet di perusahaan milik Yunso Kang Woo yang baru menjabat sebagai direktur Berniat untuk merombak tim balet dan ingin mengganti penari utamanya Yang mana sekarang itu diisi oleh anak Yongja bernama Nina Tentu saja hal itu langsung ditentang oleh Yongja bersama anak pertamanya si Bondol Sebab yang akan mengganti Nina tak lain adalah Yunso Tetapi Kang Woo tetap bersikeras dengan keputusannya Walaupun Yunso sendiri sebenarnya belum mengetahui rencana Kang Woo Di tempat berbeda terlihat Yunso bersama Yumi Tengah menyeleksi orang-orang untuk menjadi sekretarisnya menggantikan Pak Jo Tapi tak seorang pun yang diterima oleh Yunso Hingga datanglah Kim Dan ke sana untuk mencoba peruntungannya mendekati Yunso Dengan cara melamar menjadi sekretaris Yunso Yang tentu saja Kim Dan pun langsung ditolak oleh Yunso Tapi Kim Dan yang masih merasa jika dirinya adalah malaikat Malah tanpa sengaja mengucapkan kata-kata hinaan kepada Yunso Yang membuat Yunso marah dan langsung mengejar Kim Dan Membuat Yumi kaget Sebab Yunso seharusnya tak bisa berjalan tanpa menggunakan alat bantu yaitu tongkat Kim Dan yang sedang galau memikirkan cara lain Seketika ia pun didatangi oleh Yumi untuk mengatakan Jika dirinya diterima menjadi sekretaris Yunso Dan kini secara langsung Kim Dan pun tinggal di rumah Yunso Keesokan harinya kesibukan pun kini harus dialami Kim Dan untuk melayani Yunso Bahkan Kim Dan yang tak memiliki basic pergelutan Ia terpaksa untuk bisa menguasainya Dan harus melihat secara langsung kelakuan Yunso kepada pelayannya Hingga di suatu hari saat Yunso sedang berjalan di rumahnya Dirinya begitu murka ketika mendapati halaman rumahnya dipenuhi dedaunan Membuatnya langsung mengumpulkan semua pelayan rumahnya Dan menanyai mereka satu persatu karena dianggap tak becus dalam bekerja Kim Dan yang memiliki sepat baik Malah menyuruh para pelayan itu untuk pergi dan melanjutkan pekerjaan mereka yang lain Membuat Yunso marah dan menyuruh Kim Dan untuk membersihkan halaman rumahnya Seorang diri sampai bersih hingga saat malam disertai hujan Kim Dan terus menyapu halaman Namun tak diduga sayap malaikat miliknya tiba-tiba muncul Membuat Kim Dan panik Sebab bersamaan dengan itu Yunso memanggilnya Yunso yang mencari keberadaan Kim Dan dirinya kembali mengalami trauma akan masa lalunya Hingga membuatnya mengalami gangguan panik Dan tiba-tiba sebuah lampu hias yang berada di atas Yunso terjatuh Akan tetapi Kim Dan dengan sayap malaikatnya langsung melindungi Yunso Bahkan dengan jantan Ia menggendong Yunso untuk menghindari serpihan beling Di momen itu perasaan yang berbeda dirasakan oleh Yunso Tetapi saat Yunso kembali sadar Ia pun langsung menyalahkan Kim Dan dan menganggap Jika Kim Dan adalah seorang kang cabul yang cosplay menjadi malaikat Membuat Kim Dan semakin pesimis bisa mendapatkan hati seorang Yunso yang sangat bengis Setelah itu walaupun Yunso memiliki sifat bengis Tapi ketika ia mengingat jika Kim Dan terluka saat menyelamatkannya Yunso pun memanggil Kim Dan dan memberikan salap agar luka Kim Dan bisa cepat sembuh Walaupun sebenarnya luka Kim Dan telah sepenuhnya sembuh Hingga ketika pagi Diam-diam Yunso mulai memperhatikan Kim Dan dan mulai terbiasa dengan kehadiran Kim Dan di dekatnya Dan berharap jika Kim Dan datang ke kamarnya untuk mengecek keadaan dirinya Tapi ternyata yang datang bukanlah Kim Dan Melainkan Yumi untuk menanyakan apa yang terjadi semalam Kim Dan sendiri terlihat sedang mencari tahu penyebab lampu hias yang tiba-tiba jatuh Dan hampir mencelakai Yunso dari ketua pengaman rumah Serta para pekerja yang mengurus lampu Akan tetapi Yunso yang melihat tindakan Kim Dan terlalu lembek Yunso pun dengan gayanya langsung menginterogasi para pekerja Tetapi kali ini entah sudah muak atau memang itu adalah rencananya Ketua pengaman rumah langsung menyatakan mundur dari pekerjaannya Dan disusul dengan semua pegawai yang lain Membuat Yumi kembali dipusingkan dengan sikap Yunso Yunso kemudian menyuruh Yumi untuk memanggil petugas CCTV untuk melihat CCTV Membuat Kim Dan yang mendengar itu sontak saja panik Sebab ia takut jika ketika sayapnya tiba-tiba muncul Hal itu terekam oleh CCTV Untung saja ketika rekaman itu diperlihatkan oleh petugas CCTV kepada Yunso Ketika menit dimana sayap Kim Dan muncul Seketika rekaman tersebut mengalami error Yang ternyata sepetugas keamanan itu tak lain adalah seniornya Kim Dan Membuat identitas Kim Dan masih aman Kim Dan pun lalu menanyakan Kenapa sayapnya itu tiba-tiba muncul Seniornya pun menjawab jika semua itu berkaitan dengan hujan Hingga tak lama Kang Woo datang membawa seorang detektif Untuk menyelidiki kejadian yang menimpa Yunso semalam Walaupun itu ditolak oleh Yunso Tapi Kang Woo tetap bersih keras karena mencurigai Kim Dan adalah orang di balik kejadian yang hampir mencelakai Yunso Tapi ternyata detektif yang dibawa oleh Kang Woo pun tidak bisa menemukan sedikit pun petunjuk Sebab sebelumnya ternyata Kim Dan lebih dulu membersihkan tempat itu Karena ia tak mau melihat bulu sayapnya yang berserakan ditemukan oleh orang lain Setelah itu Yunso lalu menyuruh Kim Dan untuk membawa mobil miliknya Sebab ia ingin pergi ke suatu tempat Akan tetapi Kim Dan berkata jika dirinya sama sekali tidak bisa mengendari mobil Untuk itu pada akhirnya Kang Woo lah yang mengemudikan mobil tersebut Dan tujuan Yunso untuk berjiarah ke makam orang tuanya Yang mana disana Kim Dan mendengar isi hati Yunso yang begitu tertekan Dengan keadaannya yang selalu menjadi target orang-orang yang ingin menjatuhkannya Selesai berjiarah Kim Dan yang mendengar curhatan Yunso kemudian mengatakan Jika dirinya akan membantu Yunso untuk kembali bangkit dari keterpurukannya saat ini Serta mengatakan kembali jika tujuannya adalah Yunso Membuat Yunso salting dengan perkataan Kim Dan Akan tetapi tiba-tiba hujan turun Membuat Kim Dan langsung ketakutan karena takut identitasnya terbongkar Ia pun berpamitan kepada Yunso untuk mengambil payung di dalam Saat Yunso sedang menunggu Kim Dan Kang Woo kemudian datang mengutarakan tujuannya Jika dirinya ingin melihat kembali Yunso menjadi seorang penari balet seperti dulu Kang Woo berjanji akan sepenuhnya membantu Yunso Dan disana Kang Woo pun mengungkapkan perasaannya terhadap Yunso Jika selama ini dirinya menyukai Yunso Namun Sin kemudian langsung berpindah ketika mereka akan pulang saat tengah jalan Tiba-tiba Kang Woo hampir menabrak sesuatu Membuat mobil yang mereka tumpangi tergelincir dan hal itu Mengingatkan Yunso ketika dirinya mengalami kecelakaan bersama Pak Jo Lalu mengingat saat seseorang mengengam tangannya dan orang yang dia ingat adalah Kang Woo Kang Woo pun kemudian menyerahkan anting milik Yunso yang terjatuh ketika mengalami kecelakaan dulu Membuat Yunso merasa jika saat itu orang yang menyelamatkan nyawanya adalah Kang Woo yang padahal kita tahu adalah Kim Dan Sementara diperlihatkan orang yang berniat mencelakakan Yunso ada seketua keamanan rumah Yang mana itu adalah suruhan dari Yongja bibinya Yunso Balik lagi ke Yunso yang ternyata menolak ajakan Kang Woo untuk kembali menjadi penari balet Kang Woo sendiri ternyata sudah mencari tahu semua informasi mengenai asal-usul Kim Dan Dan membuat Kang Woo merasa keheranan ketika melihat profil milik Kim Dan yang tak memiliki riwayat apapun Di sisi lain Kim Dan sendiri sedang menghitung sisa waktunya yang masih belum mendapatkan hasil untuk mengambil hati Yunso Hingga keesokan harinya Kim Dan dikejutkan dengan Yunso yang histeris melihat anjing kesayangannya keracunan Karena tak sengaja memakan kue yang semalam Kim Dan terima dari Kang Woo Dan pada akhirnya anjing itu pun harus mendapatkan perawatan Setelah itu Kim Dan mengatakan kenapa Yunso sangat menyayangi anjingnya Yunso menjawab jika anjing itu adalah keluarga terakhir baginya Kim Dan pun kembali mengatakan jika Yunso tak perlu merasa sendiri Sebab ada dirinya yang akan selalu menemani Yunso Serta ada juga Yumi yang sudah menganggap Yunso sebagai bagian dari keluarga Bersama dengan itu ternyata si bibi Yongja sudah berada di rumah Yunso Dan terlihat menggunakan kunci duplikat yang diberikan ketua keamanan rumah tadi Ia pun masuk ke sebuah kamar untuk mencari sesuatu Dan tak lama Yunso pun datang dan langsung marah melihat bibi beserta keluarganya berada di sana Dengan alasan ingin merayakan kesembuhan mata Yunso Yunso yang sudah mengetahui gelagat kerabatnya langsung mengusir mereka Tetapi hal itu membuat Kim Dan marah karena merasa jika Yunso sudah berlebihan Dan terjadilah saling lempar kue bolu otak Dan diakhiri dengan jambakan-jambakan hingga pada akhirnya Kim Dan yang sudah sangat kesal memutuskan untuk berhenti dari pekerjaannya sebagai sekretaris Yunso Membuat Yunso hanya bisa menangis meratapi keputusan Kim Dan Malam harinya Yumi terlihat menemui Kim Dan untuk membujuknya agar mau kembali bekerja Hal itu pun ditolak oleh Kim Dan Tapi dengan bantuan air jahat yang memabukan Membuat Kim Dan kembali ke rumah Yunso yang ternyata Yunso pun sangat merindukan sosok Kim Dan Dengan keadaan abok Kim Dan pun meminta maaf kepada Yunso Dan dengan sapu tangan miliknya ia membalut luka Yunso yang disebabkan pertengkaran dengannya tadi Di momen itu Kim Dan pun mengatakan kepada Yunso Untuk percaya kepadanya yang akan membuat Yunso bisa kembali seperti dulu bersinar layaknya sinar matahari Hingga membuat Yunso dagdug ser dan pasrah ketika Kim Dan akan mencumohnya Namun ternyata Kim Dan langsung tak sadarkan diri karena pengaruh air jahat Cerita berlanjut ketika Kim Dan baru bangun di pagi hari Dengan masih lulunguh Kim Dan pun teringat dengan kejadian semalam Yang langsung membuatnya malu atas apa yang terjadi semalam Hingga tak lama datanglah beberapa polisi yang langsung membawa Kim Dan ke kantor polisi Membuat Kim Dan merasa keheranan sebab ia tak merasa melakukan kesalahan Kim Dan pun menyampaikan kepada para polisi yang akan membawanya jika dirinya adalah pegawai di rumah itu Tetapi polisi menjawab jika mereka diperintah membawa Kim Dan oleh Yunso si pemilik rumah Hingga datanglah Yunso ke sana membuat Kim Dan menanyakan mengapa melakukan hal itu kepadanya Kim Dan kemudian meminta waktu kepada polisi untuk bicara sebentar dengan Yunso Sebab ia merasa tak pantas diperlakukan seperti itu Hingga Yunso pun berkata kepada Kim Dan Jika Kim Dan adalah seorang penipu Karena sekarang Yunso mengetahui bahwa Kim Dan pernah bertemu dengannya sebelum melamar menjadi sekartaris Yunso berpikir hal itu sebab saat malam tanpa sadar karena pengaruh air jahat Kim Dan malah bercerita tentang misinya yang harus mendekati Yunso Membuat Yunso salah paham dan berpikir Jika Kim Dan adalah orang suruhan yang sengaja mendekatinya untuk memata-matainya Kim Dan yang mendengar itu tak bisa berkata apa-apa selain mengatakan Jika dirinya memang pernah bertemu sebelumnya dengan Yunso Tetapi semua yang ia lakukan selama ini kepada Yunso tulus Yunso kembali bertanya siapakah orang yang telah menyuruh Kim Dan Dengan polosnya Kim Dan berkata yang di atas Membuat Yunso berpikir jika yang dimaksud Kim Dan adalah bos atasannya Padahal maksud Kim Dan adalah dewa atasannya Membuat kesalahpahaman pun semakin besar dan kini Kim Dan pun dibawa ke kantor polisi Yunso yang sudah terlanjur kecewa kepada Kim Dan Kemudian langsung membereskan barang-barang milik Kim Dan yang masih ada di rumahnya Yumi yang melihat itu kemudian memujuk Yunso untuk tak memecat Kim Dan Sebab perasangka Yunso belum tentu benar karena tak ada bukti jika Kim Dan adalah suruhan orang lain Yumi malah mengatakan jika sebenarnya Kim Dan adalah orang yang tergila-gila kepada Yunso Dan melakukan hal itu demi Yunso Tetapi Yunso yang sudah tak percaya kepada Kim Dan Kemudian menyuruh Yumi untuk membereskan barang-barang Kim Dan Sebab ia sudah tak mau lagi bertemu dengan Kim Dan Sementara Kim Dan sendiri setelah keluar dari kantor polisi Kemudian langsung menemui seniornya di gereja dan meminta waktu satu malam Sebab kali ini ia sudah tak punya tempat tinggal Tetapi si senior langsung mengusir Kim Dan Sebab misinya belum selesai Si senior kemudian mengatakan Jika keringanan kembali diberikan kepada Kim Dan Yaitu kali ini Kim Dan tak perlu membuat Yunso jatuh cinta padanya Dan hanya disuruh untuk membuat Yunso percaya dengan cinta Serta menemukan orang yang menjadi takdir bagi Yunso Membuat Kim Dan kembali bersemangat Sebab ia merasa telah menemukan pria yang dimaksud Yaitu adalah Kang Wu Tetapi Kim Dan yang kelaparan kemudian meminta sedikit uang kepada seniornya Namun sang senior langsung pergi Sementara Kang Wu yang sedang menyiapkan projek tim baletnya Langsung dipanggil oleh Yongja Sebab rencananya untuk menjadikan Yunso sebagai penari balet utama Dipertanyakan oleh para investor Sebab sekarang citra buruk kembali diterima oleh Yunso Karena ternyata saat Yunso mengusir Yongja bersama keluarganya dari rumahnya Diam-diam anak pertamanya si Bondol Merekam hal tersebut dan menyebarkannya ke sosial media Membuat investor tak yakin dengan rencana Kang Wu akan berhasil menarik para penonton Walaupun Yunso dulu adalah penari balet paling berbakat yang selalu ditunggu penampilannya Tetapi Kang Wu menerangkan jika dengan image jelek yang sudah terlanjur tersebar tentang Yunso Dan Yunso tidak bisa tampil dengan baik Maka hal itu akan lebih membuat para penonton terkagum-kagum Dan otomatis cuan akan semakin membesar Si Bondol yang mendengar itu kemudian memujuk Kang Wu untuk tak memaksakan rencananya Sebab walaupun para investor masih percaya dengan rencana Kang Wu Tetapi yang jadi masalah adalah Yunso sendiri yang belum menerima untuk menjadi penari balet utama dalam rencana Kang Wu Tetapi Kang Wu tetap kekeh dengan pendiriannya dan mengatakan Jika ia yakin Yunso akan mau tampil kembali Sementara di rumah Yunso terlihat si Nina anak kedua Yongja dan juga merupakan penari tim balet Datang ke sana untuk mencoba lebih dekat dengan Yunso Dan hal itu adalah perintah dari Kang Wu walaupun sebenarnya Nina takut melakukan hal tersebut Karena sifat pengisi yang selalu ditunjukkan Yunso Tetapi karena ia menaruh hati kepada Kang Wu Dengan terpaksa Nina pun menerima perintah dari Kang Wu Hingga di sana Nina malah bertemu dengan Kim Dan yang ternyata diam-diam juga ingin masuk ke rumah Yunso karena lapar Tetapi saat Yunso datang mereka berdua langsung lari terbirit-birit karena ketakutan dengan Yunso Setelah itu dengan polosnya Kim Dan mengatakan tujuannya kepada Nina yang ingin masuk ke rumah Yunso karena lapar dan tak punya duit Mendengar itu Nina pun membawa Kim Dan ke restoran untuk diteraktir makanan Di sana tak seperti ibunya si Yongja dan kakaknya si Bondol Nina ini mempunyai kepribadian baik Hal itu dibuktikan dengan Nina yang meminta maaf mewakili keluarganya kepada Kim Dan Karena menurut Nina Kim Dan dipecat sebab keluarganya yang datang ke rumah Yunso tanpa permisi terlebih dahulu Sementara di rumah Yunso semua pekerja yang berada di sana memutuskan untuk berhenti karena sudah tak kuat dengan sikap menyebalkan Yunso Lebih parahnya lagi Yongja bibinya mengabari Yunso jika para dewan direksi berserta yang lainnya sudah sepakat untuk mengganti Yunso sebagai pemilik perusahaan Dan mengatakan jika keadaan Yunso yang untuk berjalan saja membutuhkan asistennya apalagi harus memimpin perusahaan Hal itu sangatlah mustahil dilakukan Mendengar itu Yunso mengatakan kepada bibinya jika dirinya bisa kembali dan membuktikan kepada dewan direksi bahwa keadaannya baik-baik saja Merasa dirinya harus kembali seperti dulu Yunso kemudian berlatih agar bisa berjalan tanpa menggunakan tongkat miliknya Tetapi Yunso malah langsung terjatuh Sesudah itu karena lapar dan tak ada pelayan di rumahnya Yunso pun mencoba memasak Namun lagi-lagi hal sederhana tersebut tak bisa dilakukan Yunso Untung saja datanglah Yumi yang membawa seorang perempuan yang bersedia menjadi pelayan Yunso Tetapi Yunso walaupun sudah kesusahan dengan sikapnya yang dingin malah menolak tawaran Yumi Sebab berasa jika perempuan yang Yumi tawarkan untuk menjadi pelayannya adalah perempuan yang dulu pernah ia pecat karena melakukan kesalahan Tetapi Yumi berkata jika perempuan yang ia tawarkan menjadi pelayan bisa dipercaya Sebab si perempuan itu mengetahui jika orang yang berniat mencelakai Yunso waktu itu adalah si ketua keamanan rumah dan bukanlah Kim Dan Lalu Yumi meminta Yunso untuk membuju Kim Dan bekerja kembali Yunso yang mendengar itu terlihat lega Namun di depan Yumi Yunso berkata untuk apa membuju Kim Dan Sebab ia tak membutuhkannya Akan tetapi keesokan harinya terlihat Yunso yang datang sendiri ke gereja tempat tinggal Kim Dan Dan terlihat malu-malu saat menyuruh Kim Dan kembali bekerja menjadi sekretaris pribadinya Kim Dan yang mempunyai misi langsung mau untuk bekerja kembali menjadi sekretaris pribadi Yunso Dengan tiga syarat yang harus dikabulkan oleh Yunso Tetapi Yunso menolak hal itu karena beranggapan jika syarat yang diminta Kim Dan berhubungan dengan kemesuman Kim Dan pun menerangkan jika syarat yang ia minta malah akan menguntungkan bagi Yunso Membuat Yunso tak punya pilihan lain selain menyetujui permintaan Kim Dan Dengan kehadiran Kim Dan di sisinya Rencana Yunso untuk bisa berjalan seorang diri mulai mengalami kemajuan Karena Kim Dan dengan gigi terus berusaha meyakinkan Yunso Perasaan takut yang selalu terbayang Yunso jika berjalan sendiri seolah hilang jika ada di dekat Kim Dan Bahkan perasaan lain kembali dirasakan Yunso ketika tingkah Kim Dan selalu membuat Yunso jedak jeduk Hingga Kim Dan kemudian meminta syarat yang pertama untuk dikabulkan oleh Yunso sekarang Yaitu mereka harus pergi ke kuil untuk berdoa yang disana ternyata ada Kang Wu Ternyata hal itu adalah rencana Kim Dan untuk memberikan waktu kepada Kang Wu dan juga Yunso Karena Kim Dan sebelumnya telah bertemu dengan Kang Wu dan berjanji akan membantu Kang Wu untuk mendapatkan hati Yunso Disana dengan sedikit trik Kim Dan pun menyembunyikan sepatu Yunso dengan beralasan akan mencarinya Untuk itu ia meminta Kang Wu untuk menjaga Yunso yang akan melakukan ritual pelepasan rantera Hingga karena itu momen manis tercipta untuk Kang Wu yang berusaha mendekati Yunso Dan disana Kang Wu meyakinkan kembali Yunso agar mau kembali menari balet di pertunjukan akbar yang telah ia siapkan Dan memberanikan diri datang seorang diri kerapat Dewan Direksi untuk meyakinkan mereka Jika Yunso adalah orang yang pantas menjadi pewaris perusahaan itu Hingga pada akhirnya Yunso pun mau menerima tawaran Kang Wu untuk tampil kembali Namun di momen itu pikiran Yunso malah terpikirkan dengan sama laikat tampan yaitu Kim Dan Hingga keesokan harinya saat rapat Dewan Direksi yang diadakan oleh Yongja dimulai Yongja merasa jika Yunso tak akan datang Namun tiba-tiba Yunso datang seorang diri kesana Membuat Yongja langsung terkejut dengan kedatangan Yunso Setelah itu Yunso yang sedang berdua dengan Kim Dan kemudian berterima kasih Sebab merasa jika berkat Kim Dan keberaniannya kembali datang dan menyuruh Kim Dan untuk tutup mata karena Yunso ingin memberikan sesuatu Saat Kim Dan menutup mata Yunso kemudian mendekatkan bibirnya kepada pipi Kim Dan untuk menciumnya Tetapi Kim Dan malah berbalik dan terjadilah percumoian yang tak sengaja Membuat Yunso panik tetapi langsung disusul dengan cumoy yang kedua oleh Kim Dan Namun ternyata hal itu dilihat langsung oleh Kang Wu dengan penuh amarah Dan dari bayangan Kang Wu terlihat jika Kang Wu mempunyai sayap Seolah si Kang Wu ini adalah malaikat seperti Kim Dan Sementara Kim Dan langsung melepaskan cumoyannya karena hujan tiba-tiba turun dan langsung pergi meninggalkan Yunso Membuat Yunso merasa salting sekaligus esmosi dengan perilaku Kim Dan yang meninggalkannya di tengah percumoian yang sedang berlangsung Walaupun sebenarnya kita tahu sendiri jika Kim Dan melakukan itu karena ia takut sayap malaikatnya kembali muncul Dan identitasnya sebagai malaikat diketahui oleh Yunso Keesokan harinya dengan perasaan yang masih canggung Yunso dan juga Kim Dan kembali bertemu Dan dengan sifat polosnya Kim Dan malah mengatakan semangat kepada Yunso Membuat Yunso merasa jika Kim Dan adalah buaya darat yang sering melakukan hal seperti semalam Padahal kenyataannya Kim Dan pun masih terbayang-bayang dengan percumoian semalam Setelah itu terlihat Yunso yang mencoba melatih kemalip kemampuan baletnya Tetapi Yunso kembali teringat dengan trauma masa lalunya membuatnya terjatuh Kim Dan yang melihatnya berusaha membantu Yunso Tetapi Yunso yang merasa telah dighosting malah kembali bersikap kasar kepada Kim Dan Hingga Kim Dan mendapatkan panggilan telpon dari Nina yang mana hal itu didengar oleh Yunso Dan langsung mengejar Kim Dan serta mengambil handphonenya Dengan sedikit rasa cemburu, ia pun menanyakan kepada Nina tujuannya menelpon Kim Dan Walaupun tujuan sebenarnya Nina adalah baik karena ingin memberikan sepatu balet baru kepada Yunso Tetapi Yunso yang sudah terlanjur cemburu malah menyuruh Kim Dan untuk membuang sepatu pemberian Nina Setelah itu Yunso kali ini malah meminta Kim Dan untuk menemani dia berlatih balet Tetapi di sana Kim Dan malah merasakan perasaan jedak-jedu getat kala wajah Yunso sangat dekat dengannya Dan ternyata kejadian tadi dilihat oleh Kang Wu membuatnya dibakar rasa cemburu dan langsung melabrak Kim Dan Karena ia merasa dihianati oleh Kim Dan yang telah berjangi sebelumnya akan membantunya mendapatkan hati Yunso Namun pada kenyataannya Kim Dan sendiri malah menggemos Yunso di belakangnya Dan Kang Wu mengancam Kim Dan akan bertindak jika orang remeh seperti Kim Dan terus berani mendekati Yunso Merasa bimbang dengan perasaannya sekarang Kim Dan pun kemudian menemui seniornya untuk menanyakan konsekuensi apa Jika malaikat memiliki perasaan kepada manusia Seniornya berkata jika dahulu pernah terjadi hal yang dimaksud Kim Dan Dan ternyata orang itu adalah Kang Wu yang meninggalkan identitasnya sebagai malaikat dan memilih seorang wanita Yang mana wanita itu sangat mirip dengan Yunso Hingga akhirnya kita mengerti kenapa Kang Wu sangat terobsesi kepada Yunso Sebab mungkin saja Yunso adalah reinkarnasi dari wanita yang dulu dicintai Kang Wu Setelah mendengar itu Kim Dan kemudian bertanya apa yang terjadi jika Kim Dan melakukan hal yang sama dengan malaikat yang diceritakan oleh seniornya Seniornya berkata kembali jika Kim Dan akan langsung ditiadakan yang itu berarti ingatan seseorang tentang Kim Dan pun akan hilang Membuat Kim Dan langsung galau mendengar penjelasan itu Hingga tak lama Kim Dan benar-benar diuji Tidakala Yunso menanyakan apakah Kim Dan benar-benar mencintainya Di dalam hati sebenarnya Kim Dan memiliki perasaan kepada Yunso dan ingin menjawab jika dirinya memang mencintai Yunso Tetapi karena ancaman dari sang senior membuat Kim Dan dengan berat hati malah mengatakan tidak Keesokan harinya Kim Dan malah membuat rencana lain Yaitu menjodohkan Kang Wu dan Yunso dengan cara menyiapkan sebuah panggung di tepi pantai Sementara Kang Wu mengajak Yunso untuk pergi ke sana Dan sesampainya di sana hal itu ternyata mengingatkan Yunso akan masa lalunya Saat pertama kali melakukan tarian balet di depan penonton pertamanya yang merupakan seorang anak kecil Dan Yunso sekarang menganggap jika anak kecil itu adalah Kang Wu Sementara dari balik bubuk Kim Dan yang melihat itu langsung menangis Serta merasakan kesakitan seolah ia mengingat jika apa yang dilakukan Yunso saat ini pernah terjadi di masa lalunya sebelum menjadi malaikat Entah siapa anak kecil yang bersama Yunso pada masa lalu Tetapi yang jelas Yunso malah berpikir jika itu adalah Kang Wu Saat Kang Wu akan menyatakan perasaannya kepada Yunso Tiba-tiba gubuk rongsok yang di dalamnya ada Kim Dan rubuh Membuat momen romantis Kang Wu langsung berantakan Yunso yang melihat Kim Dan berada di sana langsung terlihat marah Karena merasa jika Kim Dan selalu mengikutinya Padahal jelas-jelas Kim Dan sudah menyatakan tidak suka kepadanya Hingga di malam hari karena kejadian tadi Kim Dan mulai memimpikan sesuatu tentang masa lalunya Tetapi kali ini Kim Dan bertekad untuk melupakan perasaannya kepada Yunso Dan hanya akan bekerja profesional sebagai sekretaris Yunso Dimulai dengan belajar mengembudikan mobil serta mendapatkan SIM Walaupun selalu gagal berkali-kali Tetapi Kim Dan tak mau menyerah Karena ia ingin menjadi sekretaris yang berguna bagi Yunso Sementara Kang Wu ternyata memang benar adalah seorang malaikat seperti Kim Dan Hal itu diperlihatkan ketika ia berziarah ke tempat mendiang kekasihnya dulu Yang mana wanita itu sangat mirip dengan Yunso Di sana diperlihatkan Jika Kang Wu memiliki sapu tangan yang merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat Dan alasan Kang Wu tidak bisa ditiadakan Karena telah melanggar peraturan Sebab kekasihnya melindunginya Hingga karena itu malah kekasihnya yang meninggal Semenjak kematian kekasihnya Sebenarnya Kang Wu sudah beberapa kali melakukan percobaan bunir Tetapi hal itu tak bisa terjadi Sebab itu merupakan penderitaan yang harus ditanggung Kang Wu karena telah membangkang kepada dewa atasannya Adegan ini sekaligus mengingatkan kita dengan Cut Patkai dalam serial Sun Gokong Yang mana Cut Patkai harus menderita karena obsesi cintanya terhadap Dick Chang He Lanjut Sesudah itu Kim Dan yang sudah bisa mengumudikan mobil Disuruh oleh Yumi untuk mengantarkan Yunso ke acara pesta para petinggi perusahaan dan para investor Serta mewanti-wanti Kim Dan agar selalu waspada Karena takut seseorang merencanakan sesuatu yang buruk terhadap Yunso Dan ternyata benar Yongja berusaha memasukkan obat ke minuman Yunso agar Yunso kehilangan kendali disana Dengan tujuan para investon dan dewan direksi menganggap Jika Yunso gila dan tidak pantas untuk memimpin perusahaan Dan jika itu terjadi maka bibinya si Yongja yang akan menjadi pemimpin perusahaan Walaupun pada awalnya rencana itu bisa digagalkan oleh Kim Dan Tetapi Kim Dan tak menyadari jika si Bondol memiliki rencana cadangan Yaitu memasukkan sebuah obat ke dalam buah-buahan yang dimakan oleh Yunso Membuat Yunso kehilangan kendali dan berbuat onar disana Hingga membuatnya hampir terjatuh Tetapi Kim Dan lagi-lagi berhasil menyelamatkan Yunso Keesokan harinya karena kejadian itu membuat para investor memutuskan untuk mundur Walaupun begitu Kang Wu tetap bertekad untuk tetap dalam rencananya Yaitu menjadikan Yunso sebagai penari utama di tim baletnya Walaupun para sponsor telah mundur Namun tak hanya itu Bahkan tim balet yang dipimpin oleh Kang Wu pun memilih mogok Karena mereka tak ingin mengikuti keinginan Kang Wu yang terus mempertahankan Yunso Membuat Nina yang memiliki perasaan kepada Kang Wu merasa frustasi dengan sikap Kang Wu Yang seolah-olah terobsesi kepada Yunso dan selalu tak menganggap dirinya Yang selalu berusaha dan menuruti semua perintah dari Kang Wu Sementara Kim Dan menemui si Bondol untuk mencari tahu bersama-sama siapakah orang yang telah menaruh obat kepada Yunso Yang tentu saja hal itu ditolak Sebab si Bondolah yang melakukan hal itu Akan tetapi saat akan pulang dari sana Kim Dan menyadari jika pria yang telah menaruh obat ke dalam buah yang dimakan Yunso Berada di kantor si Bondol Kim Dan pun berusaha mengejar pria itu Namun karena arahan sang sutradara Kim Dan tidak berhasil mengejar pria itu Tetapi satu hal yang Kim Dan sadari Jika orang yang menyuruh pria tersebut adalah kerabat dekat dari Yunso Tetapi Kim Dan tak memberitahu hal itu kepada Yunso Karena tak mau membebani pikiran Yunso yang berpikir Jika kejadian semalam disebabkan karena dirinya mabuk Padahal sebenarnya itu adalah pengaruh obat yang diberikan oleh seseorang Hingga tak lama datanglah si Yongja ke rumah Yunso Yang pasti tujuan si Ece ini tak lain hanya ingin mengambil kesempatan Di saat Yunso yang mengalami insiden semalam Dan benar saja tujuan Yongja kali ini Yaitu meminta kepada Yunso untuk memberikan pernyataan Jika Yunso akan mengundurkan diri dari kepemilikan perusahaan Dengan dali jika itu dilakukan maka para investor akan kembali Kim Dan yang mendengar itu langsung terlihat emosi Karena mengetahui jika orang yang menyebabkan Yunso melakukan tindakan gila Adalah salah satu kerabatnya Di momen itu Kim Dan menyebutkan sumpah serapah kepada Yongja Jika kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat Maka akan kembali kepada orang itu sendiri alias karma Dan jika itu terjadi Maka penyesalan tiada akhirlah yang akan didapatkan orang yang telah melakukan kejahatan Sementara Yunso langsung mengusir Yongja dan berkata Jika ia akan bertanggung jawab Walaupun harus menjual rumahnya Untuk memastikan acara pertunjukan balet akbar tetap berjalan Saat malam Kim Dan berusaha menenangkan Yunso Tetapi Yunso yang sudah prustasi karena mengetahui dari Yumi Jika ternyata hal yang membuatnya hilang kenali saat semalam Adalah pengaruh obat yang diberikan seseorang kepadanya Hingga karena itu Yunso pun menenangkan dirinya Dengan cara meneguk air jahat yang membabukan Melihat pendiritaan yang harus dialami Yunso Kim Dan pun menyuruh Yunso untuk menyerah Dan jika Yunso membutuhkan seseorang untuk melihat hariannya Kim Dan siap menjadi satu-satunya penonton bagi Yunso Setelah itu sambil digendong Yunso pun mengutarakan kembali perasaannya kepada Kim Dan Jika sebenarnya hal yang paling mengganggu dari semua kejadian ini Adalah perasaannya yang tak terbalas oleh Kim Dan Mendengar itu Kim Dan sebenarnya ingin mengatakan Jika dirinya juga mencindai Yunso Tetapi ketika Kim Dan mengingat kembali pesan dari seniornya Hal tersebut urung dikatakan Setelah mengantarkan Yunso ke tempat tidurnya Kim Dan pun merenungi kegalauan yang ia rasakan di atas jembatan Hingga tiba-tiba Kang Wu dengan penuh emosi Langsung menorong Kim Dan sambil berkata Kenapa orang rendahan seperti Kim Dan Berani-beraninya menyuruh Yunso untuk menyerah Hingga terjadilah sebuah ketegangan Dan akhirnya mereka pun terjatuh ke sungai bersama-sama Ternyata alasan Kang Wu begitu marah kepada Kim Dan Sebab sebelum kejadian yang menimpa mereka berdua terjadi Ternyata Kang Wu diam-diam mengikuti Kim Dan serta Yunso Dan tak sengaja mendengar perkataan Kim Dan yang menyuruh Yunso untuk menyerah Karena apa yang diperjuangkan Yunso Malah menyebabkan Yunso semakin menderita Cerita kembali ke kondisi Kim Dan Saat di dalam air Kim Dan masih sempat berusaha menolong Kang Wu Hingga karena itu Kim Dan sendiri malah tak bisa menyelamatkan dirinya Dan membuatnya tenggelam Beruntungnya Kim Dan masih bisa selamat dari kejadian itu Dan hanya mengalami ruka ringan di bagian tangannya Tetapi lagi-lagi Kim Dan malah mengkhawatirkan keadaan Kang Wu Lalu menyuruh tim medis untuk menemukan Kang Wu Namun ternyata Kim Dan melihat Kang Wu dalam keadaan baik-baik saja di seberang sungai Saat di rumah Kim Dan kemudian bertanya-tanya Apakah Kang Wu sempat mendengar pembicaraannya dengan Yunso Akan tetapi Kim Dan dikejutkan dengan kemunculan Kang Wu di sebelahnya Dimana disana Kang Wu memperingatkan kembali Kim Dan Untuk tidak menyuruh Yunso menyerah menggapai mimpinya menjadi seorang penari balet Serta jangan ikut campur lebih jauh lagi mengenai urusan Yunso Namun Kim Dan menjawab kepada Kang Wu Jika dirinya melakukan itu sebab Kim Dan sangat mencintai Yunso Dan tak ingin membuat Yunso terus menderita Akan tuntutan yang mengharuskan Yunso menjadi penari balet Dan apabila Kang Wu terus memaksa Yunso Maka Kim Dan tidak segan-segan akan mengambil tindakan Keesokan harinya Yunso yang sedang berlatih balet Ia dikejutkan dengan kehadiran Kim Dan yang berada disana Dimana kali ini Kim Dan memberikan pujian kepada Yunso Sebab Yunso yang tak henti-hentinya terus berlatih dengan keras dan tak kenal Hingga tak lama Yumi datang membawa sebuah dokumen yang mana dokumen itu merupakan hasil tes darah Yumi mengatakan kepada Yunso untuk menunjukkan hasil tes darah itu apabila saat rapat para investor berlangsung Mereka memojokkan Yunso dengan kejadian kemarin Sebab dengan tes darah itu maka akan membuktikan jika Yunso telah diberi obat oleh seseorang hingga membuatnya kehilangan kendali Akan tetapi Yunso menolak usulan Yumi Karena Yunso kali ini ingin menunjukkan bahwa dirinya benar-benar tidak mengalami gangguan jiwa Saat di jalan, Kim Dan malah membelokkan mobilnya dan mengajak Yunso ke sebuah jembatan Yunso yang tak mengerti dengan maksud Kim Dan membawanya ke sana kemudian ia pun bertanya Apa maksud Kim Dan melakukan itu? Seolah ingin memberikan semangat kepada Yunso yang akan menghadiri rapat Di sana Kim Dan berkata Apapun yang saat ini diputuskan oleh Yunso Maka Kim Dan akan selalu mendukungnya Membuat Yunso langsung jedak-jeduk sekaligus terharu dengan perkataan Kim Dan kepadanya Saat rapat berlangsung, kali ini Yunso memperlihatkan sifat berbeda dari biasanya yang selalu arogan dan angkuh Tapi kali ini sifat Yunso berubah menjadi seseorang yang sangat sopan dan beretika Bahkan ia meminta maaf atas kejadian kemarin Tetapi tak lama Yongja dan salah satu investor terus membojokannya Membuat Yunso kembali menunjukkan sifat aslinya dengan cara balik mengintimidasi mereka dan berkata Jika dirinya tidak berhasil tampil maksimal di acara pentas balet akbar Maka Yunso dengan senang hati akan mengundurkan diri sebagai pemilik perusahaan Membuat Yongja hanya bisa menghuleng dengan perkataan Yunso yang tak ia duga Setelah itu Yunso yang mengetahui jika tim balet mogok Karena tidak setuju dengan rencana Kangwoo yang menjadikannya penari utama Yunso pun lalu meminta Kangwoo untuk memperlakukannya sama seperti penari balet lainnya Dan tidak mengutamakan dirinya dibandingkan yang lain Yunso bersama Kim Dan lalu mendatangi para penari yang sedang melakukan kegiatan amal di panti jompo untuk meyakinkan mereka Tetapi di sana, para anggota yang sudah terlanjur benci kepada Yunso Mereka malah bersikap pika ijiden alias menyebalkan Yunso yang baru pertama kali melakukan kegiatan amal Awalnya walaupun merasa kesusahan Tetapi dengan Kim Dan yang selalu berada di dekatnya Yunso pun bisa menikmati momen itu Hingga di hari kedua Tiba-tiba seorang pasien dengan keadaan buta terlihat sangat gelisah galau merana Sebab sang pujaan hatinya hilang Entah kemana yang padahal tak lama setelah itu Sang pujaan hati si nenek ternyata berada di sana dan langsung memeluknya Akan tetapi karena kegelisahan si nenek tadi Sebuah lilin jatuh lalu membakar tong sampah Membuat kebakaran dan cukup menyebabkan kepanikan di sana Dan karena itu membuat semua anggota balet menyalahkan Yunso Serta menyangka bahwa Yunso melakukan kegiatan amal tersebut Hanya mencari simpati agar para anggota balet Mau menyetujui Yunso menjadi penari utama Yang padahal Yunso melakukan kegiatan amal itu semata-mata Hanya untuk menjalin kedekatan dan persahabatan bersama para anggota balet Akan tetapi Yunso malah mendapati perlakuan tidak mengenakan dari para anggota balet itu sendiri Di hari ketiga Nina dan kawan-kawannya dikejutkan dengan Yunso dan Kimdan Yang sudah datang lebih awal ke panti jumpo itu Di sana terlihat Yunso dengan sepenuh hati menghibur sekaligus mengajarkan si nenek menggunakan sebuah ponsel Lalu suaminya si nenek meminta maaf kepada Yunso mengenai kejadian kemarin Yang sebenarnya kejadian itu disebabkan oleh si nenek yang tidak sengaja membuat lilin terjatuh Membuat Nina dan kawan-kawannya merasa tidak enak Sebab telah menuduh Yunso melakukan kesalahan tersebut Dan setelah itu atas permintaan Yunso Kang Wu akhirnya mendatangi semua anggota balet yang sedang melakukan kegiatan amal Bahkan Kang Wu sendiri merasa kebingungan kenapa Yunso menyuruhnya datang ke sana Yunso lalu memberikan sebuah usulan kepada Kang Wu untuk mengadakan sebuah audisi secara adil Untuk menjadi penari utama dalam pertunjukan pentas balet akbar Kang Wu awalnya tak menyetujui gagasan dari Yunso Tapi melihat Yunso yang bersungguh-sungguh Pada akhirnya Kang Wu pun menerima gagasan dari Yunso Membuat Nina yang benar-benar ingin menjadi penari utama Kemudian mendatangi guru penari baletnya yang agak sengklek Dan memujuknya untuk mau mengajarkannya kembali menari balet Sementara kali ini Kang Wu terlihat membuntuti Kim Dan Sebab Kang Wu merasa ada keanehan dalam diri Kim Dan Hal itu karena ketika tangan Kim Dan yang harusnya terluka Tetapi tangan Kim Dan kini terlihat baik-baik saja tanpa bekas luka sedikit pun Kim Dan sendiri terlihat berbelanja untuk membuat sebuah makanan untuk Yunso Tetapi saat di supermarket Kim Dan malah bertemu dengan seniornya yang menyuruh Kim Dan Untuk membuat laporan dan tak sibuk menyiapkan hal-hal tak bermanfaat Dan hal itu ternyata dilihat oleh Kang Wu Serta merasa curiga dengan gelagat senior Kim Dan Hingga Kang Wu pun mengunjungi kembali gereja tempat si senior Kim Dan tinggal Dan pada akhirnya Kang Wu bertemu secara langsung dengan senior Kim Dan Tetapi kali ini sang senior berhasil menghindari kecurigaan Kang Wu tentang identitasnya sebagai seorang malaikat Sementara Kim Dan sendiri terlihat menyiapkan makanan Walaupun pada kenyataannya malah membuat dapur mirip kapal pecah Yunso yang melihatnya mencoba membantu Kim Dan Tetapi karena Yunso dan Kim Dan tidak jauh berbeda dalam hal memasak Justru malah membuat dapur semakin berantakan Dan pada akhirnya di malam itu mereka pun hanya memakan ramen Tetapi kejadian tersebut malah berbekas bagi Yunso Membuatnya susah tidur karena selalu terbayang momen hangat bersama Kim Dan tadi Di sesi lain Kim Dan yang selalu bermimpi tentang seorang anak kecil bersama seorang gadis di masa lalu Kemudian menanyakan hal itu kepada seniornya Apakah mungkin jika mimpinya itu berkaitan dengan masa lalunya Tetapi si senior yang mendengar itu seolah menutupi apa yang Kim Dan tanyakan Dan malah membawa Kim Dan ke suatu tempat Yang di sana ternyata ada si nenek tadi bersama suaminya Dan tujuan si senior membawa Kim Dan untuk memperlihatkan sesuatu kepada Kim Dan Yang ternyata suami dari si nenek itu merupakan malaikat yang nekat mencintai manusia Oleh karena itu si senior harus melenyapkan suami dari si nenek itu Membuat Kim Dan yang melihat itu seketika terbayang Jika hal itu terjadi padanya maka Kim Dan akan merasakan penderitaan Sementara Yun So malah memimpikan kehidupan bahagia bersama Kim Dan Dari mulai menikah sampai menua bersama Dan hal itu yang membuat Yun So sangat bahagia Ketika bangun Yun So langsung membuat sarapan untuk Kim Dan Tetapi saat Kim Dan datang Kenyataan pahit harus dirasakan Yun So Tatkala Kim Dan mengatakan mulai hari ini Ia akan berhenti dari pekerjaannya dan tak mau lagi bertemu dengan Yun So Membuat Yun So terkejut dengan keputusan Kim Dan yang tiba-tiba Lalu Yun So berkata kepada Kim Dan Kenapa Kim Dan memperlakukannya seperti itu Sebab Yun So merasa jika Kim Dan menyukainya Bahkan Yun So pernah mendengar hal itu saat dirinya mabuk Tetapi Kim Dan menjawab jika hal itu merupakan kebohongan agar Yun So bisa pulih dari keterpurukannya Dan sekarang karena Yun So sudah pulih sepenuhnya Kim Dan berkata jika tugasnya sudah selesai Membuat Yun So emosi karena merasa selalu dighosting dan langsung menyuruh Kim Dan mengemasi barang-barang miliknya Yumi yang berada di sana berusaha memujuk Kim Dan supaya tidak pergi Tetapi keputusan Kim Dan sekarang sudah bulat setelah melihat suami dari si nenek tadi dilenyapkan oleh seniornya Di sisi lain Kang Woo yang masih penasaran dengan identitas Kim Dan sebenarnya Kang Woo lalu mendatangi gereja tempat tinggal Kim Dan Yang di sana si senior tak mau mereka bertemu dan mencoba mengalihkan perhatian Kang Woo Tetapi Kang Woo langsung masuk ke gereja itu untuk mencari keberadaan Kim Dan Hingga Kang Woo yang ternyata sudah mengetahui identitas si senior yang adalah malaikat Mencoba menyerang si senior dengan sebuah besi Tapi besi tersebut malah berubah menjadi bunga Namun bukannya takut dengan kejadian aneh yang seolah sudah terbiasa Kang Woo malah mengatakan kepada si senior untuk jangan merasa paling berkuasa Serta mengatakan untuk menyampaikan pesan kepada atasan si senior yang di sana disebut dewa Agar tidak ikut campur terlalu banyak dalam kehidupan manusia Membuat si senior pun bertanya-tanya siapakah si Kang Woo ini Sementara itu Yun So yang pertama kali memulai latihan balet bersama grup balet tanpa didampingi Kim Dan Malah kembali mendapat perlakuan tak menyenangkan dari anggota yang lain Namun Yun So yang sudah berbeda terlihat sabar menghadapi kelakuan buruk dari peranggota grup balet Tapi tak lama Yong Ja bersama si Bondol datang yang tak lain Tujuan dua orang brengsek ini yaitu untuk membuat Yun So semakin tak nyaman Bahkan dengan adikungnya Yong Ja menyuruh Kang Woo untuk tidak menjadi juri dalam seleksi penari utama Membuat Yun So semakin kesulitan Namun Yun So pun tak mau kalah dengan kedua orang itu Ia pun mengusulkan jika Yong Ja bersama Bondol pun untuk tak menjadi juri Sebab itu akan lebih adil karena Nina merupakan anak dari Yong Ja Dan membiarkan para anggota penari yang menentukan dan memilih siapa yang layak menjadi penari utama Tetapi Yun So bukannya fokus dengan latihannya Ia justru malah terus teringat akan momen-momen manis bersama sang malaikat tampan Kim Dan Sementara Kim Dan sendiri berada di panti jompo untuk menemani si nenek yang kehilangan suaminya Singkat cerita malam pun tiba Terlihat Yong Ja yang sedang mengendap-genap mencari sesuatu di kamarnya si Bondol Namun tak lama si Bondol keburu masuk Membuat apa yang dicari Yong Ja tak sempat ia dapatkan Ternyata Yong Ja sudah menyadari dan mengetahui Jika anaknya si Bondol adalah orang dibalik kecelakaan Yang menimpa Yun So dan sekretarisnya Pak Jo Dan juga ternyata orang yang selalu melakukan tindakan kekerasan dan kriminal Bukanlah Yong Ja melainkan si Bondol Yong Ja sendiri merasa khawatir karena si Bondol anaknya memiliki sifat layaknya psikopet Namun Yong Ja tak bisa mencegah atau membuatnya berhenti karena takut si Bondol berbuat lebih nekat Kembali ke Yun So yang telah selesai berlatih tari balet Dirasa sudah tak kuat menahan kerinduannya kepada Kim Dan Ia pun kali ini berpamitan kepada Yumi dan langsung pergi ke gereja untuk mencari Kim Dan Sesampainya di gereja bukannya Kim Dan yang Yun So temui Melainkan si senior yang malah berkata untuk tidak mencari Kim Dan Karena hal itu adalah yang terbaik bagi mereka berdua Akan tetapi Yun So yang sudah tak kuat menahan perasaannya Malah datang ke tempat pertama kali Yun So dan Kim Dan bertemu Di sana Yun So terus memanggil nama Kim Dan Seolah Yun So tak bisa hidup tanpanya Kim Dan Ternyata Kim Dan mendengar perkataan Yun So yang terus memanggilnya dan langsung menghampiri Yun So Tetapi walaupun Yun So sudah memohon Kim Dan tetap dengan pendiriannya untuk tak lagi bersama Yun So Mendengar itu Yun So pun akhirnya mengerti dengan keputusan Kim Dan Namun dengan sifat wanita pada umumnya yang tak mau kalah dengan lelaki Yun So pun berkata Jika bukan Kim Dan lah yang mencampakannya Melainkan dirinya Kim Dan sendiri kali ini menyebukkan dirinya untuk mengurus si nenek Hingga ia pun ketiduran dan kembali memimpikan sosok anak kecil bersama sosok gadis Hingga ketika Kim Dan terbangun si nenek sudah menghilang dari tempat tidurnya Kim Dan dengan perasaan was-was berusaha mencari keberadaan si nenek Hingga ia menemukan si nenek berada di tempat saat suaminya menghilang Di sana Kim Dan mendapatkan pelajaran dari si nenek Tentang perasaan bahagia bisa mencintai dan dicintai oleh seseorang yang benar-benar tulus Walaupun pada akhirnya mereka harus terpisah oleh waktu Tetapi momen-momen saat bersama hal itu lebih dari cukup Serta sebenarnya selama ini si nenek mengetahui bahwa suaminya adalah seorang malaikat seperti Kim Dan Membuat Kim Dan mempertanyakan hal itu kepada si nenek yang tidak takut Si nenek menjawab jika tak ada monster yang memiliki hati Dan tak lama si nenek pun meninggal Tetapi sekarang Kim Dan mendapatkan pelajaran berharga dari ketakutannya mencintai dan dicintai Yunso Untuk langkah awal Kim Dan pun ingin mencari tahu terlebih dahulu Siapakah sosok anak kecil yang selalu ia impikan Yang Kim Dan yakini itu merupakan bagian dari masa lalunya Untuk menemukan jawabannya Kim Dan pun memutuskan pergi ke tempat masa lalunya Hingga ia menemukan rumah yang selalu ada di mimpinya Dan disana Kim Dan mengingat dirinya di masa lalu yang mengalami penyiksaan dari ayahnya Serta ternyata gadis kecil yang selalu ada di mimpinya adalah Yunso Sementara Yunso sedang berlatih untuk pentas tari balet akbar yang disebut Giselle Di tengah tariannya Yunso kembali teringat dengan wajah sang pujaan hati Kim Dan Bahkan lebih parahnya Yunso membayangkan jika Kang Woo yang sekarang berada di depannya adalah Kim Dan Hingga karena itu Yunso hampir kehilangan kenali Karena berusaha mencumboi Kang Woo yang menurut Yunso itu adalah Kim Dan Karena kejadian itu pula Yunso pun meminta kepada Kang Woo untuk memberinya cuti Serta Yumi menyarankan kepada Yunso untuk healing ke tempat masa lalunya Dan dasar jodoh Yunso malah bertemu dengan Kim Dan yang berada disana juga Akan tetapi karena perasaan kedua insan ini masih belum menemukan titik temu Mereka disana hanya saling sapa Yunso sendiri datang ke tempat itu bukan hanya untuk healing Tetapi mempunyai tujuan lain Yaitu untuk mencari tahu keberadaan bocah yang selalu bersamanya pada masa lalu Namun karena Yunso tak memiliki petunjuk tentang bocah itu Yunso awalnya cukup kesulitan mendapatkan informasi yang ia cari Hingga ia menanyai ibu-ibu disana tentang ciri-ciri bocah laki-laki yang Yunso cari Dan Yunso pun akhirnya mendapatkan jawaban dari si ibu-ibu itu Jika kemungkinan besar bocah yang dicari Yunso sudah meninggal Membuat Yunso langsung bersedih lalu pergi ke tempat kenangannya bersama sang bocil tersebut Yang ternyata Kim Dan pun berada disana dan langsung memeluk Yunso Kim Dan mengetahui jika orang yang dimaksud Yunso adalah dirinya Tetapi karena tidak bisa menjelaskan hal itu Kim Dan hanya berusaha menenangkan Yunso Lalu Yunso pun memberikan penghormatan terakhirnya kepada si bocah laki-laki itu Setelah itu Yunso kemudian meminta Kim Dan dengan tulus untuk tak meninggalkannya sendirian Karena kehilangan kedua orang tuanya kerabatnya dan bocah itu membuat Yunso seolah sendiri di dunia ini Dan apabila Kim Dan pergi maka Yunso sudah tidak memiliki satu orang pun yang peduli padanya Dan meminta Kim Dan untuk berada disampingnya Mendengar itu Kim Dan hanya menjawab Jika kali ini ia akan meminta satu permintaan lagi Dari tiga permintaan yang merupakan syaratnya dulu saat diterima menjadi sekretaris lagi oleh Yunso Yaitu Kim Dan meminta kepada Yunso untuk memberinya waktu dan menunggu Sebab ada sesuatu yang harus Kim Dan selesaikan terlebih dahulu Yunso yang mendengar itu malah kembali bertanya Hal apa yang akan diselesaikan Kim Dan Tetapi Kim Dan tak menjawab dan hanya berpesan Untuk menjaga diri rajin berlatih serta makan dengan rewog Sebagai bukti Kim Dan lalu memberi sapu tangan beliknya kepada Yunso Dan kemudian pergi meninggalkan Yunso Ternyata hal itu kembali dilihat oleh Kang Woo Dan langsung menghampiri serta memeluknya Tetapi Yunso yang sudah membuat janji dengan Kim Dan Seketika langsung menampar Kang Woo Tetapi Kang Woo yang tak pantang menyerah kemudian berkata kepada Yunso Untuk tidak menyianyikan perasaannya Dan jangan bergantung kepada seseorang pria yang selalu melarikan diri Namun Yunso menjawab jika itu adalah keputusannya Dan memperingatkan Kang Woo untuk tak lagi mencampuri urusannya bersama Kim Dan Kang Woo yang mendengar itu kembali berkata Jika dirinya tak akan menyerah dan akan terus berjuang untuk mendapatkan hati Yunso Keesokan harinya seolah ingin memegang janji kepada Kim Dan Yunso pun mengikatkan sapu tangan yang diberikan Kim Dan ke tas miliknya Seolah itu adalah ajimat di mana adegan ini mengingatkan kita dengan kata-kata Zainuddin kepada Hayati yang berbunyi Hayati Manantah pula kita akan bertemu Berilah saya tanda bukti Ajimat dalam hidupku Dan akan kuhasiatkan dalam kepanku jika aku mati Meskipun barang itu murah bagimu Tapi bagiku itu sangatlah mahal Lanjut Saat di kantor Yunso mendengar rumor jika dirinya digosipkan berpacaran dengan Kang Woo oleh orang-orang di sana Membuat Yunso meminta Kang Woo untuk bekerja secara profesional Serta jangan mencampur adukan urusan hati dan pekerjaan Di sisi lain ternyata Yongja menyuruh si Bondol untuk menyogok anggota penari agar memilih Nina menjadi penari utama Kembali ke Yunso yang sedang berlatih keras Hingga ia menanyakan kebimbangan hatinya kepada Yumi Walaupun beralasan jika pertanyaan yang ia tanyakan merupakan pertanyaan dari temannya Yaitu bagaimana jika ada seorang laki-laki membuat janji untuk kembali dan hanya memberikan jaminan berupa sebuah benda Mendengar itu Yumi pun berkata jika laki-laki seperti itu tak lain sedang berbohong Membuat Yunso kembali gelisah galau merana Sementara itu ternyata tujuan Kim Dan menyelesaikan sesuatu Yaitu ia ingin menemui ayahnya dulu yang kini sudah sekarat di rumah sakit Dengan sangat marah Kim Dan pun kemudian bertanya kepada ayahnya Kenapa dulu ayahnya selalu menyiksanya Tetapi ayahnya yang sedang sekarat hanya bisa mengatakan maaf Tak lama ayahnya pun meninggal Di tengah rasa gelisahnya Sang seniornya kembali datang Membuat Kim Dan mempernanyakan kenapa sang dewa memperlakukannya seperti ini Si senior menjawab jika hal itu adalah rahasia dari sang dewa Namun yang jelas orang yang Kim Dan benci saat ini yaitu ayahnya Sangat menderita dalam hidupnya karena penyesalan dari dosa yang telah ia lakukan Bahkan ia menyumbahkan semua hartanya kepada anak-anak Dan mendedikasikan hidupnya selama ini untuk menolong anak-anak yang kesusahan Mendengar itu Kim Dan kemudian pergi dan berkata Bahwa ia akan mencari jawaban dari teka-teki yang lain yang diberikan sang dewa kepadanya Dan terlihat Kim Dan yang sedang berada di sebuah resto dengan air jahat di depannya Hingga tak lama datanglah Kang Wu ke sana sambil mengatakan identitas Kim Dan sebagai seorang malaikat Lalu Kang Wu mewanti-wanti Kim Dan jika dirinya tak akan menyerah mendapatkan hati Yun So Membuat Kim Dan yang mendengarnya merasa keheranan kenapa Kang Wu bisa mengetahui jika dirinya seorang malaikat Sesudah itu dengan rasa penasarannya Kim Dan berusaha masuk ke kediaman Kang Wu Tetapi penjaga di sana menghadang Kim Dan Untung saja sang seniornya datang dengan menyamar menjadi Kang Wu Di kediaman Kang Wu, Kim Dan pun menemukan sebuah foto wanita yang sangat mirip dengan Yun So Awalnya ia berpikir jika perempuan itu adalah Yun So Tetapi saat Kim Dan melihat foto itu lebih teliti Ternyata perempuan itu bukanlah Yun So Dan tak lama Kang Wu pun datang ke sana dan mendapati Kim Dan sedang melihat foto wanita di masa lalunya Akan tetapi kini Kim Dan lah yang balik mewanti-wanti Kang Wu untuk tak lagi mendekati Yun So Sebab Yun So bukanlah si wanita yang ada di foto itu Tetapi dengan keras babatok Kang Wu pun bersikeras untuk tetap berusaha mendapati hati Yun So Di sisi lain terlihat Yun So yang sedang gelisah apakah Kim Dan akan datang atau tidak Hingga tak lama rasa gelisah yang dirasakan Yun So terjawab Ketika Kim Dan datang dan mengucapkan Sarang Heo Dan disusul dengan pencumoian yang membabi buta Setelah Yun So dan Kim Dan resmi jadian Hari-hari mereka lalui dengan keuwuan seperti dunia milik mereka berdua Saking asiknya menikmati momen itu mereka tidak sadar jika Yumi yang tiba-tiba datang ke rumah memergoki mereka yang sedang bermesraan Untung saja dengan ilmu ngeles yang diajarkan Kang Bajai mereka berhasil menutupi hubungan mereka saat ini kepada Yumi Sementara si senior yang penasaran dengan masa lalu Kang Wu karena seolah memiliki dendam dan kebencian kepada atasannya Si senior pun kemudian mencari tahu masa lalu Kang Wu dengan datang ke tempat peristirahatan terakhir wanita yang dicintai Kang Wu Di sana si senior kemudian mengetahui jika Kang Wu adalah malaikat Sebab ia memiliki sapu tangan yang merupakan identitas malaikat Membuat si senior merasa iba dengan nasib tragis yang dirasakan Kang Wu serta penderitaan yang dialami Kang Wu Hingga pada akhirnya si senior pun kembali bertemu dengan Kang Wu dan menanyakan keinginan Kang Wu yang sekarang Kang Wu menjawab jika keinginannya sekarang adalah hidup bebas serta lepas dari penderitaannya Di tempat berbeda ternyata diam-diam Yumi meminta seorang pekerja di perusahaan milik Yunso Untuk mengumpulkan bukti kejahatan yang telah dilakukan Yongja bersama si Bondol Akan tetapi ternyata hal itu sudah diketahui oleh si Bondol dengan menyuruh bawahnya Untuk menyadap setiap pembicaraan Yumi beserta pekerja tadi Kim dan sendiri terlihat sedang berlatih bagaimana cara yang tepat untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Yunso Tentang identitasnya yang adalah malaikat Serta Kim dan ingin mengatakan jika dirinya adalah bocah yang dulu bersama Yunso saat kecil Akan tetapi saat dihadapan Yunso keberanian Kim dan yang tadi sudah ia latih seolah menghilang Sebab Kim dan takut jika Yunso tak bisa menerima identitasnya yang merupakan seorang malaikat Dan Kim dan malah mengalihkan pembicaraan dengan membahas apa yang ia lakukan sebelum mengungkapkan perasaannya kepada Yunso Dimana Kim dan bercerita tentang dirinya bertemu dengan ayahnya yang sudah lama tak ia temui Sebab dulu ayahnya selalu menyiksanya Namun di detik-detik akhir kematian ayahnya Kim dan bisa bertemu dan menanyakan alasannya dulu ayahnya selalu memukulnya Mendengar curahan kekasihnya Yunso pun merasa iba kepada nasib Kim dan dan langsung memeluknya Kesokan harinya terlihat Kang Wu yang menatangi si Bondol Sebab Kang Wu mencurigai si Bondol bermain curang dengan menyua para penari balet untuk memilih Nina sebagai penari utama Yang tentu saja si Bondol dengan sifat liciknya berusaha mengelak dari tuduhan Kang Wu dan malah balik mengancam Kang Wu untuk berhati-hati sebelum si Bondol kehabisan kesabaran Sementara Yumi bersama si pekerjanya Terlihat menemui seorang pria yang pria itu adalah orang dibalik kecelakaan yang menyebabkan Yunso buta Dimana si pria itu kini akan bersaksi jika orang yang menyuruhnya melakukan tindakan itu tak lain adalah si Bondol Namun ternyata tanpa mereka sadari bahwa Han si Bondol sudah mengawasi mereka dan melaporkan hal tersebut kepada si Bondol Kembali ke Yunso yang sedang berlatih untuk mempersiapkan penampilan terbaiknya agar bisa menang dan menjadi penari utama dalam acara teri balet akbar Tak lama Yumi kemudian datang dan menyemang hati agar Yunso bisa memenangkan audisi tersebut Serta mewanti-wanti Yunso agar datang menemuinya di kantor polisi tepatnya jam 5 sore nanti Untuk melaporkan si Bondol mengenai kecelakaan dulu yang membuat Yunso buta Setelah itu Kim Dan kemudian mengajak Yunso ke sebuah tempat Disana dengan perasaan malu-malu Kim Dan pun memegang tangan Yunso Dan Yunso sendiri terlihat sangat bahagia dengan tindakan Kim Dan kepadanya Hingga Kim Dan menceritakan tentang sebuah kisah kepada Yunso yang sebenarnya itu adalah kisahnya sendiri Dimana Kim Dan sangat takut jika suatu saat dirinya harus menghilang secara tiba-tiba karena telah melakukan tindakan yang dianggap sebuah dosa Tetapi Yunso meyakinkan Kim Dan untuk tetap melangkah bersamanya Sepulangnya dari sana Yunso kembali berlatih Tetapi Kim Dan didatangi oleh seniornya lalu memperingatkan Kim Dan untuk meninggalkan Yunso sekarang Dan pergi ke surga seperti apa yang dulu Kim Dan harapkan Sebab si senior sekarang mengetahui jika Kang Wu adalah takdir bagi Yunso Namun mendengar itu Kim Dan yang sekarang benar-benar mencintai Yunso berkata Akan melakukan apapun untuk terus bisa bersama Yunso Walaupun pada akhirnya dirinya harus dilanyapkan seperti abu Mendengar itu si senior terus meyakinkan Kim Dan agar tak memilih hal itu Karena hal tersebut seolah menentang kehendak dewa Hingga keesokan harinya audisi untuk menentukan penari utama pun dimulai Melihat Yunso yang sedikit gugup Kim Dan kembali memberikan sapu tangan miliknya kepada Yunso Dan mengatakan jika sapu tangan itu seolah dirinya yang terus berada di samping Yunso Saat audisi berlangsung terlihat Yongja bersama si Bondol sangat yakin Jika rencananya untuk membuat Nina menjadi penari utama akan berjalan mulus Sebab mereka telah menyuap semua penari agar memilih Nina Tetapi ketika poting berlangsung Yunso dan juga Nina memiliki suara yang sama Dan nasib mereka ditentukan oleh seorang penari Yang si penari ini pun sudah disuap oleh si Bondol Tetapi si penari ini malah memilih Yunso Sebab ternyata sebelum audisi dimulai Yunso menentanginya karena melihat kondisinya sakit Dan menyuruhnya memeriksa keadaannya ke rumah sakit Membuat penari ini merasa jika Yunso inilah orang yang layak menjadi penari utama Walaupun Yunso terlihat arogan Tetapi sepenari meyakini jika di dalam hati Yunso Dia adalah wanita yang baik hati Merasa rencananya gagal Yongja yang tak mau posisinya sekarang diambil kembali oleh Yunso Ia kemudian merencanakan sesuatu yang membagungkan Untuk membuat Yunso tak bisa tampil dalam pertunjukan pentas tari balet akbar Walaupun rencananya berbahaya Tapi Yongja tak mengetahui jika kali ini Yunso memiliki malaikat pelindung Yaitu Kim Dan Sementara Yunso yang akan pulang setelah memenangkan audisi menjadi penari utama Tiba-tiba didatangi oleh Kangwoo untuk mengajaknya dinner Akan tetapi Yunso langsung menolak hal itu dan mengatakan kepada Kangwoo untuk tidak lagi menemuinya selain urusan bisnis Tetapi Kangwoo kembali berkata jika dirinya tak akan menyerah sampai kapanpun Setelah itu Kim Dan dengan penuh rasa bangga memberikan selamat kepada Yunso lalu mengajaknya untuk pergi ke sebuah tempat Namun disana tiba-tiba hujan turun Membuat Kim Dan meminta izin kepada Yunso untuk memilih sebuah payung Hingga tak lama saat kembali Yunso sudah tak ada disana karena diculik oleh seseorang Membuat Kim Dan panik dan terus memanggil nama Yunso Di sisi lain Yumi yang menunggu kedatangan Yunso di kantor polisi untuk melaporkan si Bondol Malah mendapatkan kabar buruk jika Yunso telah diculik Dan saksi kunci yang mengungkap kebusukan si Bondol pun tak datang yang sebenarnya si saksi ini sudah meninggal Dan tentunya semua itu dilakukan tak lain oleh si Bondol Kangwoo pun mendapatkan pesan dari ponsel Yunso yang mengatakan Jika Yunso akan melakukan bundir karena tidak sanggup menjadi penari utama Yang padahal pesan itu ditulis oleh bawahan si Bondol Supaya jika Yunso nantinya meninggal Maka semua orang mengira kalau Yunso meninggalnya melakukan bundir Dan terlihatlah Yunso terikat di atas gedung Dengan sangat congkak si Bondol yang merasa rencananya sudah berhasil Kemudian menyuruh bawahannya untuk mendorong Yunso Di momen itu Yunso teringat dengan rencananya bersama Kim Dan yang belum sempat mereka lakukan Akan tetapi lagi-lagi Kim Dan datang dengan sayap malaikatnya Lalu terbang untuk menyelamatkan Yunso Yunso yang melihat wujud asli Kim Dan merasa terkejut dan bertanya Siapakah sebenarnya kekasihnya ini Hingga Yunso pun tak sadarkan diri Dan hal itu kembali disaksikan oleh si Sad Boy Kang Wu Di sisi lain si Bondol mendapatkan laporan dari bawahnya bahwa telah terjadi sesuatu yang aneh Karena seharusnya ia telah menjalankan tugasnya mengeksekusi Yunso Tetapi Yunso yang seharusnya meninggal Nyatanya ia tak ada di tempat kejadian Si Bondol yang memiliki sifat cikopet pun malah kembali menyuruh bawahnya Untuk datang ke rumah Yunso untuk menyelesaikan tugasnya Namun hal itu urung dilakukan Karena Kim Dan menyadarinya Dan membuat bawahan si Bondol pun langsung pergi Sedangkan si Bondol yang menunggu kabar dari bawahnya Tiba-tiba didatangi oleh Kang Wu Lalu memperlihatkan isi pesan yang tadi ia terima Tentu saja si Bondol langsung berakting dan berlaga bego Seolah ia tak mengetahui apa yang telah terjadi Tetapi Kang Wu si Sad Boy Mulai mencurigai jika si Bondolah orang yang berencana mencelakai Yunso selama ini Hingga setelah itu Terlihat si Bondol yang menemui anak buahnya Dan menyuruh untuk jangan menunjukkan diri selama beberapa hari Yang ternyata itu bukanlah si Bondol Melainkan si senior yang kali ini mulai ikut campur terhadap urusan manusia seperti Kim Dan Keesokan harinya ternyata si senior pun melakukan sesuatu kepada ingatan Yunso Sebab Yunso tidak mengingat ketika Kim Dan menyelamatkannya dalam wujud malaikat Membuat Kim Dan merasa lega Sebab identitasnya sebagai malaikat masih tidak diketahui oleh Yunso Yumi sendiri langsung menyewa seabreg pengawal Karena takut kejadian semalam kembali terulang kepada Yunso Tapi Yunso menolak hal itu Sebab menurutnya keberadaan Kim Dan di dekatnya sudah lebih dari cukup Kim Dan yang mendengar itu terlihat bahagia Namun di dalam dirinya ia merasa bersalah Karena apa yang terjadi terhadap Yunso Merupakan konsekuensi karena dirinya yang berani mencintai seorang manusia Di sisi lain Kang Wu lalu melaporkan kejadian yang menimpa Yunso kepada Yongja Dengan bukti pesan yang telah diterima semalam Membuat Yongja langsung terlihat gelisah Sebab ia menyadari jika tindakan itu dilakukan oleh anaknya si Bondol Dengan penuh emosi Kim Dan yang merasa jika apa yang dialami Yunso adalah perbuatan Yongja Kemudian ia pun berencana mendatangi rumah Yongja Tetapi sebelum masuk ia dicegah oleh si senior dan langsung membawa Kim Dan ke gereja Di sana Kim Dan yang masih sangat emosi kemudian menanyakan tindakan si senior Yang selalu ikut campur dalam urusannya untuk mencegah hal buruk terjadi kepada Yunso Tetapi si senior berkata jika tindakan Kim Dan menyelamatkan Yunso adalah sebuah kesalahan Karena secara tak langsung Kim Dan telah mengganggu takdir seorang manusia Dan hal itu adalah hal yang paling dibenci oleh dewa Kim Dan yang mendengar itu kemudian berkata Jika menurutnya tindakan menyelamatkan Yunso adalah tindakan baik yang seharusnya disukai oleh para dewa Tetapi si senior kembali berkata jika tindakan itu tak lain adalah keegoisan Sebab Kim Dan hanya menyelamatkan seorang yang menurutnya penting Mendengar itu Kim Dan langsung merasa jika perkataan si senior ada benarnya juga Membuatnya merasa jika selama ini ia adalah malaikat yang memang egois Keesokan harinya si Bonol yang melihat Yunso dalam keadaan sehat walafiat Membuat si Bonol keheranan Sebab merasa ada sesuatu yang aneh terhadap Yunso Yang seketika membuat si Bonol langsung menelpon bawahannya Dan menanyakan kenapa tak terjadi apapun kepada Yunso Tapi ternyata tanpa si Bonol sedari Yongja ibunya mendengarkan percekapan itu yang sontak saja membuatnya ngagiberi Karena ternyata apa yang selama ini ia takutkan jika anaknya si Bonol merupakan seorang psikopat Setelah itu Yongja sudah ditunggu oleh Kim Dan untuk memperingatkannya Namun saat Kim Dan akan mengatakan sesuatu Tiba-tiba pandangan Kim Dan teralihkan ketika melihat seorang pria yang selama ini Kim Dan curigai Dimana Kim Dan langsung mengejar pria itu Hingga Kim Dan pun berhasil menangkap pria tersebut Kim Dan yang sangat yakin jika pria itu adalah orang yang selama ini melakukan percobaan pembunuhan terhadap Yunso Kemudian bertanya kepada si pria itu Siapakah orang yang menyuruh dirinya melakukan percobaan pembunuhan kepada Yunso Namun sayangnya pertanyaan itu tak terjawab karena kedatangan para pekerja lain Dan tuduhan Kim Dan terhadap pria itu tak bisa terbukti Sebab para pekerja yang lain menganggap jika pria itu bersifat baik layaknya malaikat Membuat Kim Dan meminta maaf dan langsung pergi dari sana Tapi ternyata Kim Dan tak sebodoh itu Sebab diam-diam Kim Dan membuntuti pria itu yang bertemu dengan si Bondol Hingga saat si Bondol pulang Kim Dan langsung mencegat dan menanyakan sejak kapan si Bondol berusaha mencelakai Yunso Namun seperti biasa layaknya si Kopet Si Bondol pun berusaha mengelak dan malah mengatakan Sejak kapan Kim Dan berhalusinasi karena menuduhnya akan mencelakai Yunso Kim Dan yang mengetahui jika si Bondol orang seperti apa kemudian berkata Demikianlah si Bondol Dia lupa saat berbuat kesalahan dan selalu menyembunyikan di balik paras cantiknya Padahal memiliki jiwa kejinan busuk Lanjut Kim Dan lalu melaporkan apa yang ia ketahui kepada Yumi tentang kecurigaannya terhadap si Bondol Yumi yang mendengar itu merasa heran kenapa si Bondol melakukan itu Sebab tak ada keuntungan baginya Tetapi Kim Dan berkata jika kejahatan tak perlu alasan yang logis Namun tak lama Yumi mendapatkan sebuah panggilan Yang ternyata itu adalah dari pihak kepolisian yang mengabarkan Bahwa saksi kunci yang akan membongkar kebusukan si Bondol telah tewas Di sana Yumi pun merasa terkejut Sebab apa yang berkaitan dengan Yunso sangatlah berbahaya Kim Dan kemudian dipanggil oleh Yunso Namun dengan ekspresi yang berbeda Terlihat marah dan langsung berkata Jika Kim Dan membuang kepercayaannya selama ini karena tak tulus mencintainya Membuat Kim Dan keheranan dan tak mengerti dengan situasi yang terjadi Ternyata Yunso bersikap seperti itu Sebab ia tak sengaja menemukan ponselnya yang terjatuh dan menemukannya di kamar Kim Dan Dan menganggap jika Kim Dan telah berbohong kepadanya dengan tak jujur dengan apa yang terjadi saat dirinya mengalami kecelakaan Tak lama setelah itu Kang Woo kemudian datang menemui Kim Dan Di sana Kim Dan lalu memberitahukan jika orang yang selama ini mencoba mencelakakan Yunso adalah si Bondol Kang Woo yang sudah menuganya Ia berkata jika dirinya akan membalas semua tindakan si Bondol Kim Dan yang mendengar itu kemudian memperingatkan Kang Woo untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan Sebab hal itu adalah tindakan tabu jika dilakukan malaikat Tetapi Kang Woo kembali berkata Jika dirinya sekarang sudah bukan malaikat dan peraturan itu sudah tidak beraku bagi dirinya Mendengar itu Kim Dan malah penasaran dengan perkataan Kang Woo yang sudah bukan malaikat Serta bagaimana caranya Kang Woo yang awalnya seorang malaikat bisa menjadi manusia Akan tetapi pertanyaan Kim Dan tentang hal itu tak sempat terjawab Sebab tiba-tiba Yunso datang dengan keadaan yang masih marah kepada Kim Dan Dan dengan sengaja malah mengajak Kang Woo untuk pergi ke suatu tempat Membuat Kim Dan prustasi sekaligus cemburu Sebab ia tak mengerti dengan sifat Yunso yang bersikap seperti itu kepadanya Tujuan Yunso mengajak Kang Woo karena ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi ketika dirinya mengalami kecelakaan Kang Woo hanya memperlihatkan isi pesannya dan mengatakan kejadian yang sebenarnya Hingga Kang Woo memperlihatkan foto dirinya di masa lalu bersama seorang wanita yang sangat mirip dengan Yunso Dan itulah alasan Kang Woo terus mengejar Yunso Namun Yunso hanya berkata jika wanita dalam foto itu bukanlah dirinya Namun lagi-lagi si sad boy Kang Woo dengan obsesinya terhadap Yunso Sebab Yunso sangat mirip sekali dengan wanita dalam foto tersebut Membuat Kang Woo tetap kekeh jika dirinya sangat mencintai Yunso Dan tak ingin kehilangan Yunso untuk yang kedua kalinya Kim Dan yang sedang berpikir bagaimana seorang malaikat bisa menjadi manusia Tiba-tiba mendapat panggilan dari Yunso yang menyuruhnya datang ke suatu tempat Sesampainya di sana Kim Dan langsung diberi pertanyaan tentang apakah dirinya seorang malaikat Ternyata Yunso menanyakan hal itu sebab ingatannya telah kembali Kim Dan yang tak ingin berbohong lagi Ia pun memberikan jawaban yang sebenarnya bahwa dirinya adalah seorang malaikat Mendengar jawaban itu membuat Yunso dengan ekspresi terkejutnya langsung bergegas meninggalkan Kim Dan Bukan karena takut melainkan Yunso merasa kecewa Sebab Kim Dan selama ini tak jujur karena tidak memberitahukan sedari dulu bahwa Kim Dan adalah seorang malaikat Kim Dan lalu menjelaskan bahwa selama ini dirinya ingin memberitahukan kepada Yunso Namun Kim Dan merasa tak yakin apabila Yunso mengetahuinya malah akan membuat Yunso takut Hingga karena itu saat di rumah mereka seolah memiliki jarah Tetapi Kim Dan kembali berusaha meyakinkan Yunso serta meminta maaf karena tak jujur kepadanya Yunso kemudian meminta Kim Dan untuk membawanya ke gereja tempat si seniornya tinggal Hingga kali ini si seniornya pun merasakan bagaimana menjengkelkannya si parci Yunso Tujuan Yunso datang kesana karena ia ingin mengetahui tugas Kim Dan yang sebenarnya Si senior yang sudah ketakutan pada akhirnya memberitahukan Jika tugas Kim Dan yang sebenarnya yaitu menjodohkan Yunso dengan seseorang Membuat Yunso ngamuk dan langsung mengejar Kim Dan Di tempat berbeda Yongja yang sudah tak tahan dengan sipar si Bonol Akhirnya menasehati si Bonol untuk berhenti melakukan kejahatan Si Bonol dengan senyum layaknya iblis berjanggi kepada ibunya tak akan melakukannya lagi Yang tentu saja hal itu adalah bualan belaka dari mulut manis sang si Bonol ini Sebab keesokan harinya ia bersama bawahannya kembali menyadap pembicaraan Yumi beserta pekerjanya Tetapi kali ini Yumi bersama Yunso dan juga Kim Dan yang sudah mengetahui tindakan si Bonol Mencoba melakukan sesuatu untuk menangkap bahasa si Bonol Di malam harinya Kim Dan kembali menatangi Kang Wu untuk menanyakan Bagaimana caranya Kang Wu yang merupakan seorang malaikat bisa menjadi manusia seutuhnya Tetapi Kang Wu yang mengerti dengan tujuan Kim Dan tentu saja tak memberitahukan hal itu Dan malah kembali mewanti-wanti Kim Dan untuk menyerah Sementara Yumi berhasil menemukan surat pernyataan yang membuktikan Jika si Bonol adalah orang yang berusaha mencelakai Yunso selama ini Dan dengan bukti itu Yunso kemudian mendatangi rumah Yongja Untuk memberikan penawaran padanya agar berhenti dan keluar dari perusahaan Jika tidak maka Yunso akan melaporkannya ke polisi Di sisi lain Kim Dan kali ini berhasil menangkap bawahannya si Bonol Dan dengan kekuatannya Ia kemudian melakukan hal yang sama pada bawahannya si Bonol Seperti yang ia lakukan kepada Yunso Membuat Yunso merasa Jika kali ini ia akan baik-baik saja setelah mengungkap semua itu Akan tetapi tak berlangsung lama Yunso mendapatkan masalah kembali Jika Kim Dan tak akan selamanya berada di sampingnya Walaupun sebenarnya ia sudah menugah hal itu Akan tetapi Yunso terkejut ketika mengetahui nasib Kim Dan yang akan menghilang bagaikan debu Karena Kim Dan telah melanggar peraturan dengan mencintainya Yunso awalnya tak mempercayai semua yang dikatakan Kang Wu Tetapi ketika Kang Wu memperlihatkan sapu tangan seperti milik Kim Dan Membuat Yunso langsung terkejut dan mau tak mau harus percaya terhadap Kang Wu Kini perasaan Yunso mulai bimbang Antara memilih perasaan atau melepaskan Kim Dan untuk hidup di syurga dan meninggalkannya Kim Dan yang belum menyadari jika Yunso telah mengetahui identitasnya Terus berusaha meyakinkan sang dewa dengan selalu memberikan laporan agar dirinya bisa menjadi manusia Walaupun itu selalu ditolak Singkat cerita rapat pengunduran Yunso pun diadakan Namun tiba-tiba sebuah pesan berantai masuk yang mengatakan Suami Yunso akan menyerahkan diri kepada polisi Sebab dirinya adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mencelakai Yunso Merasa terancam dengan semua yang terjadi Si Bondol pun bersujud kepada Yunso untuk memaafkan apa yang telah keluarganya lakukan Tetapi Yunso mengetahui jika si Bondol ini tidak bersungguh-sungguh Dan tak lama si Bondol pun dengan senyum iblisnya kemudian berkata Jika permainannya akan semakin seru Dan ia pun memperingatkan Yunso mulai sekarang untuk berhati-hati Begitulah si Bondol walaupun memiliki paras yang membuat si Johnny berdiri Tetapi memiliki hati yang melibihi iblis itu sendiri Tetapi Yunso seolah tak terlalu memikirkan ancaman si Bondol Sebab menurutnya menghabiskan waktu bersama Kimdan lebih berharga Namun melihat tingkah Yunso yang berbeda Kimdan pun kemudian mendatangi Kangwoo untuk menanyakan Apa yang telah Kangwoo katakan kepada Yunso Kangwoo pun berkata Jika ia telah mengatakan semuanya tentang Kimdan yang akan menghilang jika terus bersamanya Membuat Kimdan emosi kepada Kangwoo karena telah berani mengatakan hal itu Untuk itu Kimdan berusaha terus melaporkan kepada Dewa bahwa dirinya ingin menjadi manusia Walaupun semua permintaan Kimdan selalu ditolak dan tak diberikan jawaban oleh Sang Dewa Tetapi Kimdan terus melakukannya karena menurutnya hal itulah yang bisa merubahnya menjadi manusia seutuhnya Di tengah usahanya itu Yunso kemudian mengajak Kimdan untuk piknik dan menikmati waktu bersama Hingga keanehan pun terjadi tatkala Kimdan menyelamatkan seorang anak kecil yang akan tertabrak mobil Membuatnya terluka Tetapi tak seperti biasanya yang selalu sembuh sendiri Kali ini luka-luka itu membekas seolah Kimdan akan sepenuhnya menjadi manusia Dan hal itu langsung membuat Kimdan bahagia sebab ia menyangka jika permintaannya kepada Sang Dewa telah dikobulkan Bahkan Yunso yang melihat itu merasa jika dirinya pada akhirnya akan bersama Kimdan selamanya Untuk itu Yunso meminta Kimdan agar menikahinya Tetapi karena Kimdan yang belum siap Kimdan pun menolak permintaan serius seperti pernikahan Sebab belum pasti jika dirinya benar-benar telah menjadi manusia seutuhnya Untuk memastikan hal itu Kimdan bersama Yunso mencoba membasahi tubuhnya dengan air hujan Sebab biasanya sayap malaikat melipi Kimdan akan keluar Tetapi kali ini sayap itu tak muncul membuat Kimdan bersama Yunso kegirangan Hingga terjadilah di malam itu percumoian yang mahadahsyat Akan tetapi ketika bangun saat Kimdan ingin membelai wajah Yunso Tiba-tiba tangannya seolah menghilang dan tak bisa menyentuh apapun Membuat Kimdan panik dan langsung pergi ke tempat seniornya Hingga disana si senior pun menerangkan Jika apa yang terjadi kepada Kimdan bukanlah tanda dirinya menjadi manusia Melainkan indikasi jika waktu Kimdan sebentar lagi akan habis Membuat Kimdan merasa galau Sebab ia mengingat kebahagiaan Yunso yang menganggapnya telah menjadi manusia Tetapi sebentar lagi dirinya malah akan pergi Dengan semua kesedihannya Kimdan berusaha merahasiakan itu Dengan mencoba memberikan hadiah kepada Yunso Sementara si Bondol terlihat merencanakan sesuatu dengan mendatangi seorang pria Namun entah apa tujuannya kali ini Tapi yang jelas si Bondol akan habis-habisan untuk mencelakai Yunso Namun sebenarnya ternyata Yunso pun diam-diam mengetahui Jika Kimdan tak lama lagi akan menghilang Yunso pun merahasiakan hal itu dari Kimdan Dan ketika Kimdan melihat Yunso menari di atas panggung Tiba-tiba Kimdan tidak bisa melihat keberadaan Yunso Membuatnya panik hingga tak lama Datanglah si senior yang mengatakan semuanya kepada Kimdan Jika takdir Yunso yang sebenarnya adalah menghilang atau meninggal Mendengar itu Kimdan pun berkata Jika dirinya akan menyerah menjadi manusia untuk bisa hidup bersama Yunso Asalkan Yunso bisa tetap hidup Tetapi si senior kembali berkata Jika dari awal keberadaan Kimdan hanya menunda takdir kematian Yunso Yang harus meninggal di tangan orang jahat Dan hal itu tak bisa diubah karena sudah menjadi takdir bagi Yunso Mendengar itu sontak saja Kimdan kembali memohon Namun si senior langsung pergi Kimdan yang mengetahui jika takdir Yunso adalah meninggal Ia pun bertekad untuk mencegah hal itu dan terus membahagiakan Yunso Dengan mengajak Yunso menikah Yang tentu saja hal itu sangat membuat Yunso bahagia Kali ini tak seperti biasanya Kimdan yang selalu melaporkan kepada sang dewa agar dirinya bisa menjadi manusia Namun setelah mengetahui takdir yang akan diterima Yunso Kimdan pun melaporkan jika dirinya akan merubah takdir itu dengan caranya sendiri Walaupun pada akhirnya ia harus lenyap menjadi debu Tetapi kali ini ia tak akan mundur demi kebahagiaan Yunso Seolah tak mau lagi berbohong kepada Yunso Kimdan pun menceritakan semuanya kepada Yunso Jika dirinya belum menjadi manusia serta kemungkinan dirinya sebentar lagi akan lenyap Mendengar itu Yunso yang sudah membulatkan tekadnya mengatakan kepada Kimdan Jika dirinya akan selalu terus mencintai Kimdan apapun yang terjadi ke depannya Walaupun sang dewa tak merestui Sebab hal itu bukan lagi halangan untuk membuatnya berhenti mencintai Kimdan Hingga terjadilah percumoian tipis-tipis Setelah itu Kimdan lalu meminta restu kepada Yumi Sebab merasa jika Yumi adalah keluarga satu-satunya bagi Yunso Namun Yumi yang merasa jika keinginan Yunso sedikit jual mahal dengan permintaan Kimdan untuk menikahi Yunso Malah mengatakan tentang perbedaan kasta Yang sontak saja membuat Yunso emosi Karena Yumi tak mengerti dan malah bersikap sok jual mahal ketika Kimdan meminta restu Membuat Yumi kebingungan Serta merasa jika itu adalah keinginan Yunso untuk jual mahal dulu Tetapi mengetahui niat tulus dari Kimdan Sebenarnya hal itu membuat Yumi bahagia Karena sekarang Yunso akhirnya menemukan seorang pria tulus yang mau menerima kekurangan Yunso Sementara kedekatan mulai terjalin antara si sad boy Kangwoo dengan Nina Kemali lagi ke Kimdan bersama Yunso Yang sedang mempersiapkan pernikahan mereka dengan berbelanya perabotan baru Walaupun lagi-lagi disana si seniornya selalu mengawasi Kimdan dan juga Yunso Tujuan si senior mengawasi mereka untuk memujuk Kimdan agar mau berhenti mencintai Yunso Sebab menurut si senior apa yang dilakukan Kimdan saat ini hanyalah buang-buang waktu Karena pada kenyataannya takdir dari Yunso adalah kematian Tetapi Kimdan yang mendengar itu menyuruh si seniornya untuk tak lagi ikut campur urusan mereka Si senior yang tak mau nasib Kimdan berakhir lenyap kemudian berkata Jika Kimdan sudah tak bisa diberitahu dan mungkin saja dengan memberitahu Yunso Maka Yunso sendirilah yang akan melepaskan Kimdan Oleh karena itu terjadilah sedikit pergelutan Namun tak lama datanglah Yunso dan menanyakan kenapa mereka bertengkar Si senior sebenarnya terus berusaha berbicara kepada Yunso Tetapi Kimdan selalu mencegahnya Yunso yang tak mengetahui malah menyuruh si seniornya untuk menjadi lebay alias penghulu di pernikahan mereka Yang sontak saja langsung membuat si senior batuk Karena tujuannya adalah mencegah hal itu terjadi Merasa sudah pusing dengan keadaan itu Si senior pun pergi meninggalkan Kimdan dan Yunso sambil berkata Aku mamaraneh weah Setelah itu Kimdan kemudian mendatangi si bonol untuk memperingatkannya Agar menghentikan semua kejahatan yang ia lakukan terhadap Yunso Sebab hal itu nantinya akan disesali si bonol Akan tetapi si bonol dengan senyum liciknya kemudian berkata Jika dirinya sama sekali tak menyesali perbuatannya dan malah menikmatinya Seolah hal itu adalah permainan yang menyenangkan Kimdan yang mendengar itu kemudian menyadari Bahwa si bonol ini adalah ras manusia jenis psikopet Untuk itu Kimdan berkata jika si bonol berani bertindak lebih jauh kepada Yunso Kimdan sendiri yang akan mengeksekusi si bonol Sementara Yunso sendiri terlihat mendatangi si sideboy Kangwoo Untuk memberikan undangan pernikahannya Membuat Kangwoo memperingatkan kembali Yunso Jika kebahagiaan yang mereka idamkan hanya akan berlangsung sesaat Tetapi Yunso menjawab bahwa tak peduli sedikitpun waktu yang akan mereka lalui Sebab kali ini dirinya bersama Kimdan sudah bertekad untuk melaluinya bersama Mendengar itu si sideboy Kangwoo kembali berkata Jika sebenarnya bukan itu saja yang menjadi masalah Melainkan jika Yunso terus bersama Kimdan Maka kematian akan mendatangi Yunso seperti nasib yang dialaminya Dan hal itu merupakan siksaan dari sang dewa untuk seorang malaikat yang telah berani melawan Serta jika itu terjadi maka Kimdan akan merasakan derita kehilangan seperti dirinya Kali ini mendengar itu Yunso pun langsung ngehuleng karena merasa takut Jika Kimdan akan mengalami penderitaan itu Yunso kemudian menemui si senior untuk menanyakan apakah ada solusi bagi mereka Dan jika ada maka Yunso akan mengorbankan apapun demi hal itu bisa terjadi Tetapi si senior hanya menggeleng-gelengkan kepala dan mengatakan Jika takdir mereka adalah harus kehilangan salah satu diantara mereka sebagai hukuman dari dewa Sebab seharusnya dari dulu Yunso sudah meninggal Untuk itu Yunso harus memilih antara Kimdan yang lenyap atau dirinya yang tiada Mendengar itu Yunso pun mengatakan Jika dirinya akan menyelamatkan Kimdan bagaimanapun caranya Kini dua insan ini saling bertekad untuk menyelamatkan satu sama lain Demi mengorbankan dirinya masing-masing Apakah mereka bisa? Lanjut Dengan masing-masing yang ingin menyelamatkan satu sama lain Walaupun harus mengorbankan dirinya Yunso dan Kimdan tetap melanjutkan rencana pernikahannya Dengan mendatangi mendiang orang tua Yunso untuk meminta restu Hingga di sana Kimdan pun meminta maaf Jika dirinya suatu saat nanti tak bisa menemani Yunso dalam waktu lama Membuat Yunso menangis Namun apalah daya Mereka hanya bisa menikmati momen sebelum hal itu terjadi Sementara si Bondol yang masih penasaran dengan niat jahatnya mencelakai Yunso Terlihat mendatangi seorang pria di sebuah gedung kosong Akan tetapi Kimdan sudah mengawasi gerak-gerik si Bondol Dan langsung mengikuti pria yang disuruh si Bondol Lalu membawanya kepada Kangwoo Tetapi ternyata si Bondol hanya menyuruh melakukan sesuatu Tanpa mengatakan tujuannya kepada pria yang ia suruh Untuk itu Kimdan mengatakan kepada Kangwoo Akan mengakhiri semua ini dengan caranya sendiri Membuat Kangwoo bertanya-tanya Sebab tindakan Kimdan hanya akan membuatnya semakin benci oleh dewa Tetapi Kimdan mengatakan Jika dirinya sudah menjadi malaikat yang buruk Karena selalu melanggar perintah dewa Kimdan pun lalu berpesan kepada Kangwoo Untuk menjaga serta membahagiakan Yunso apabila dirinya sudah lenyap Sebab hal itu adalah keinginannya yang tak bisa ia lakukan Singkat cerita Kimdan dan juga Yunso pun akhirnya menikah Sebelum itu Kimdan didatangi oleh si seniornya dengan membawa sebuah kue sebagai hadiah Kimdan yang melihat itu merasa tersentuh dengan si seniornya Yang walaupun tak mengatakan jika si senior merestuinya Tetapi dengan tindakan itu Kimdan menyadari Jika sebenarnya si senior ingin yang terbaik bagi Kimdan Apapun yang terjadi Kimdan pun lalu mengucapkan jangji setianya kepada Yunso disaksikan oleh Yumi Tetapi terlihat Kertas yang menunjukkan jangji pernikahan mereka langsung terbakar Seolah dewa tak merestui hal itu Setelah itu belum sempat melangsungkan bulan madu Kimdan meminta izin kepada Yunso untuk pergi Walaupun berat melepaskan Kimdan Tetapi Yunso merelakan Kimdan untuk pergi dan tak menanyakan tujuannya Ternyata tujuan Kimdan adalah menemui si Bondol Untuk mengakhiri tindakan si Bondol yang selalu mencoba mencelakai Yunso Sementara Yunso pun ternyata pergi ke gereja untuk melakukan hal yang sama seperti Kimdan Yaitu mengorbankan dirinya agar Kimdan bisa tetap hidup Kimdan yang sudah kapalang emosi langsung mencoba mencekik si Bondol Akan tetapi ternyata disana ada bawahan si Bondol yang langsung menyerang Kimdan Hingga terjadilah pergelutan Membuat si Bondol bisa kabur Sementara Kimdan malah tertusuk oleh bawahnya si Bondol Membuatnya terluka serta terpojok Hingga tak lama datanglah si senior yang langsung membantu Kimdan dengan kekuatannya Tetapi karena tindakan si senior itu bawahan si Bondol langsung meninggoy Oleh karena itu si senior yang telah membunuh manusia langsung dilenyapkan menjadi debu Sebab telah melakukan dosa paling besar iaitu membunuh manusia Melihat seniornya Kimdan pun tentunya merasakan kesedihan Sebab apa yang menimpas si senior karena telah membantunya Sebelum melenyap si senior kemudian memberikan pesan terakhir kepada Kimdan Untuk tidak menyanyiakan waktunya dan harus hidup bahagia bersama Yunso Sementara Yunso yang akan mengorbankan dirinya dengan cara melakukan bundir Tiba-tiba Kimdan datang dan mencegah Yunso bertindak bodoh Namun karena tusukan tadi Kimdan pun langsung tak sadarkan diri Hingga setelah sadar Kimdan menanyakan Kenapa Yunso bertindak bodoh dengan mencoba mengorbankan dirinya Namun Yunso malah balik bertanya Mengapa Kimdan juga mencoba membunuh si Bondol Sebab hal itu hanya akan membuat Kimdan lenyap Tetapi pada akhirnya hal tersebut mereka lakukan Demi menyelamatkan masing-masing orang yang mereka sayangi Kimdan lalu membawa Yunso ke gereja tempat si senior tinggal Untuk memberikan penghormatan terakhir Karena berkat si senior Tindakan bodoh mereka berdua kemarin tak membuat mereka celaka Sin lalu berpindah kepada si Bondol yang melihat bahwa hanya telah meninggoy Kali ini tak seperti biasanya yang selalu tak takut apapun Namun kini ekspresi si Bondol sangatlah terlihat ketakutan Ia pun kemudian mendapatkan panggilan dari adiknya yaitu si Nina Yang menyuruhnya untuk bertemu Hingga saat bertemu Ternyata Nina menjebak si Bondol untuk diserahkan kepada pihak berwajib Dan karena itu pula Kini pihak berwajib pun langsung menggeledah kamar serta kantor si Bondol Membuat Yongja ibunya merasakan penyesalan Karena merasa jika si Bondol melakukan semua itu Dikarenakan dirinya yang terobsesi untuk menjadi pemilik perusahaan Yunso Dan kabar itu pun akhirnya sampai kepada Kimdan dan juga Yunso Membuat Kimdan lega Sebab merasa tak ada lagi orang jahat yang akan mencelakai Yunso Hingga tak lama datanglah Kang Wu Tujuannya yaitu meminta Yunso untuk kembali berlatih Sebab acara tari balet akbar akan segera dimulai Awalnya Yunso menolak Karena ingin menghabiskan waktunya yang tinggal sedikit lagi bersama Kimdan Tetapi Kang Wu kembali menjelaskan Jika mungkin saja akan ada keajaiban yang bisa membuat Kimdan tetap hidup Ketika Yunso melakukan pentas tarian balet Kang Wu sendiri meyakini itu Sebab sebelum si senior lenyap ternyata si senior terlebih dahulu mendatanginya Dan memberitahukan bahwa Yunso akan mengorbankan dirinya Untuk itu si senior kemudian meminta Kang Wu membantu Yunso Agar tidak melakukan tindakan bodoh tersebut Maka dengan membantu Yunso Kang Wu pun akan mendapatkan kedamaian dan lepas dari penderitaannya Malam harinya Kimdan mengajak Yunso ke tempat pertama kali mereka bertemu Di sana Kimdan berkata Jika saat pentas tari akbar dimulai Kimdan meminta Yunso untuk memperlihatkan tarian masa kecilnya yang dulu ia lihat Dimana menurut Kimdan Tarian itu adalah awal dan akhir baginya Membuat Yunso yang mendengarnya merasa kecewa Karena dirinya tidak menginginkan hal itu terjadi Di dalam penjara si bondol ternyata mencoba melakukan bundir Hingga membuatnya dilarikan ke rumah sakit Entah apa tujuannya Tetapi itu sangat membagongkan Sehingga cerita acara tari balet akbar pun dimulai Namun ternyata di rumah sakit tempat si bondol dirawat Ia diam-diam bisa kabur karena arahan sang sutradara Lalu ia pun menemui Nina Di sana ia mengungkapkan tujuannya kali ini Yaitu membalas dendam terhadap Kimdan Agar membuat Yunso menderita Nina yang mendengarnya berusaha mencegah si bondol kakaknya Untuk tidak melakukan hal itu Akan tetapi rasa dendam Telah memakan jiwanya dan langsung bergegas pergi Untuk mencari Kimdan Sementara Kimdan sendiri sedang menikmati Pertunjukan pertama Yunso Yang membuatnya terharu Karena penampilan Yunso yang sangat luar biasa Hingga ia mendapatkan sebuah panggilan dari Nina Yang mengatakan Jika si bondol kakaknya berada di tempat ini Dan berusaha mencelakakan Kimdan Ternyata si bondol sengaja memberitahukan tujuannya kepada Nina Sebab ia mengetahui Jika Nina akan memberitahukan hal itu kepada Kimdan Dan tak perlu susah-susah mencari Kimdan Karena Kimdan akan datang sendiri Kimdan pun tak menyadari Jika si bondol sedang mengikutinya dari belakang Dan berusaha mencelakainya Namun ternyata Hal itu tak sengaja dilihat oleh Yunso Sin kemudian berpindah ke pertunjukan balet Yang tampak Yunso melakukan pertunjukan terakhirnya Dengan sangat memukau Sementara Kimdan akhirnya berhasil menemukan si bondol Dan langsung menyuruh polisi untuk menangkapnya Tetapi si bondol malah tersenyum dan mengatakan Jika dia telah berhasil menjalankan rencananya Membuat Kimdan bingung dan langsung pergi ke tempat pertunjukan Dan ia pun melihat jika Yunso yang tengah menari sambil terluka Karena ternyata si bondol menusuk Yunso sebelum pertunjukan terakhir Kimdan pun langsung merangkul Yunso yang sedang sekarat Dan Yunso pun lalu mengucapkan permintaan maaf Hingga tak lama Yunso dibawa ke UGD Sementara Kimdan terus berharap agar Yunso bisa selamat Di momen itu Kimdan kembali mengingat perkataan si seniornya Yang mana hal itu merupakan takdir bagi Yunso yang harus meninggal di tangan orang jahat Kimdan lalu menyerahkan sapu tangan miliknya kepada Kangwoo dan mengatakan Jika kemungkinan dirinya tak akan bisa melihat kesembuhan Yunso Tetapi kali ini Kangwoo menolak dan berkata Jika Kimdan harus melakukannya sendiri sampai akhir Kimdan dengan sungguh-sungguh terus memohon kepada sang dewa Agar Yunso bisa selamat Untuk itu ia bersedia mengorbankan hidupnya Kali ini keinginan Kimdan akhirnya dikobulkan Karena Yunso yang sedang sekarat tiba-tiba berangsur membaik Tetapi perlahan tubuh Kimdan mulai menghilang Hingga pada akhirnya Kimdan pun benar-benar lenyap Sehingga cerita kini Yunso sudah lepas dari masa kritisnya Walaupun belum sadar Kangwoo kemudian memberikan sapu tangan Kimdan Sambil mengatakan untuk segera sadar dan jangan menyanyiakan pengorbanan Kimdan Hingga tak lama Yumi datang dan menyuruh Kangwoo untuk pulang Karena Kangwoo harus menyiapkan acara pertunjukan balet yang sempat terhenti Kangwoo pun dengan semangat barunya yang sudah move on dari Yunso Kemudian menunjuk Nina sebagai penari utama Serta memberikan semangat kepada penari lain Untuk melakukan yang terbaik sebagai hadiah bagi Yunso yang sedang koma Di sisi lain Yongja bersama suaminya berusaha menjenguk keadaan Yunso Walaupun awalnya ditentang oleh Yumi Tetapi kali ini Yongja benar-benar tobat Sebab ternyata sebelumnya Ia pernah didatangi oleh Kimdan yang menyuruhnya untuk memulai lembaran baru Serta bertobat dari kejahatannya Sementara nasib Sibondol yang sedang di penjara Awalnya merasa bahagia ketika mengetahui jika Nina menjadi penari utama Namun semua itu berubah Tak kalah setelah pertunjukan Nina sendiri mengumumkan jika dirinya pensiun menjadi seorang penari Membuat Sibondol merasa frustasi Sebab usahanya menjadikan adiknya Nina sebagai penari utama malah berujung sia-sia Itulah nasib tragis yang harus dialami Sibondol Idaman Aabrai ini Hari demi hari Bulan demi bulan terlewati Tetapi Yunso tetap dalam keadaan koma Walaupun semua orang sudah berusaha membangunkannya Hingga Kang Wu kemali datang untuk melihat keadaan Yunso Tak lama Kang Wu pun melihat sapu tangan yang diberikan Kimdan Yang terlihat motifnya belum berubah menjadi hitam Yang itu menandakan jika Kimdan sebenarnya belum sepenuhnya menghilang Ternyata di dalam ingatannya Yunso merasa jika dirinya hidup bahagia bersama Kimdan Yang membuatnya tak sadar-sadar dari koma Hingga datanglah Kimdan untuk berpamitan kepada Yunso Dan menyuruhnya untuk bangun Serta melanjutkan hidupnya dan tak perlu mengkhawatirkannya lagi Sebab sang dewa tak melenyapkannya Melainkan membawanya ke surga Karena telah berhasil menyelesaikan misinya Dan dosanya telah diampuni karena permintaan tulus dari si senior Mendengar itu Yunso kemudian terbangun Namun di sisi lain Kali ini sapu tangan Kimdan motifnya benar-benar berubah menjadi hitam Yang menandakan jika Kimdan telah sepenuhnya meninggalkan Yunso Membuat Yunso menangis dengan semua pengorbanan yang Kimdan lakukan Singkat cerita tiga bulan pun berlalu Terlihat Yunso yang menjalani hidupnya dengan fokus menjadi pemimpin perusahaan ditemani oleh Kanggu Bahkan Yunso berhasil membuat perusahaan baliknya semakin berkembang Hingga saat berdua Kanggu menanyakan keadaan Yunso Karena ia mengetahui jika sebenarnya di dalam hati Yunso masih merasakan rasa sakit Sebab Kimdan sudah tak ada lagi Dan Kanggu pun menyuruh Yunso untuk segera move on karena hal itu yang diinginkan Kimdan Tetapi Yunso berkata jika ia masih percaya suatu saat nanti Kimdan akan kembali Hingga saat di rumah terlihat kepribadian Yunso yang seolah seperti dulu sebelum bertemu dengan Kimdan Tapi ternyata Yunso mengamuk kepada para pelayannya dikarenakan sapu tangan pemberian Kimdan hilang Dan ia akan memberikan bonus kenaikan gaji sebesar 200% Jika para pelayannya berhasil menemukan sapu tangan yang ia cari Membuat Yumi membawa psikiater Karena merasa Yunso terus mengalami halu Sebab dirinya selalu berbicara sendiri dan Yunso selalu menganggap jika Kimdan masih ada di dekatnya Hingga Yumi menemukan sebuah kotak yang di dalamnya berisi surat-surat yang telah ditulis Kimdan untuk Yunso Membuat Yunso menangis dan mempertanyakan kepada Kimdan di mana Kimdan berada Sebab ia begitu merindukannya Tapi pada kenyataannya Yunso tak halu Karena Kimdan benar-benar ada di dekatnya Namun dengan wujud malaikatnya Membuatnya tak bisa dilihat oleh manusia Tetapi anehnya Kadang-kadang Yunso dapat melihat Kimdan walaupun hanya sesaat Sementara Kangwoo kini diam-diam selalu memperhatikan Nina yang menjadi guru penari balet untuk para bocil Kimdan sendiri selalu mengikuti Yunso Hingga mereka kembali duduk di taman tempat mereka pertama kali bertemu Yunso yang tak menyadari kehadiran Kimdan terus memohon supaya dirinya bisa kembali bertemu dengan Kimdan Yunso bahkan menuliskan permohonan pada sebuah daun dan berharap sang dewa mengabulkan permintaannya Walaupun sebenarnya Yunso telah ribuan kali melakukan itu Tetapi ia tetap berusaha Sampai di momen ini Yunso pun pasrah lalu menangis Akan tetapi tiba-tiba Yunso langsung bisa melihat Kimdan Serta bisa merasakan keberadaannya Membuat Kimdan terkejut disertai sapu tangan miliknya yang merupakan identitasnya sebagai seorang malaikat pun hilang Seolah kali ini Kimdan benar-benar menjadi manusia Dan hal itu langsung membuat Yunso dan Kimdan bahagia Dan film pun ditutup dengan Yunso yang memeluk kera Kimdan Tamat ending yang mengkimdankan Semoga kalian terhibur dengan apa yang Aabrai suguhkan Untuk kalian yang ingin request serial drama dibuat seperti ini Komen aja di bawah oke Terima kasih sudah menonton Aabrai pamit yu ah Bye bye